Lembah Merpati Jilid 1.01.01 huruf-huruf kuno di atas batok kura-kura. Setelah angin puyuh berlalu, keadaan kembali menjadi tenang. Di tegalan yang luas terlihat kambing-kambing mulai bergerak berpencaran, sebelum itu, mereka berkumpul menjadi satu. Si Gembala Kambing, seorang anak yang berumur kurang lebih 12 tahun, merayak keluar dari goa tempat sembunyinya. Bajunya sudah tua, banyak tambalannya. Dia seorang bocah miskin. Ia mendongak melihat langit yang telah menjadi terang kembali, lalu memandang ke sekitarnya, di mana banyak tangkai-tangkai pohon yang sudah tumbang. Mendadak matanya tertarik oleh sesuatu, ia memandang ke arah segundukan tanah longsoran, ia jalan menghampiri gundukan tanah yang menarik perhatiannya itu. Pada gundukan tanah longsoran itu terlihat sebuah batu kuburan yang hampir tidak dapat dibaca. Di antara pecahan batu yang berantakan di situ ada kedapatan barang-barang yang baru dilihat oleh si bocah, seperti kuda-kudaan yang terbuat dari batu dan patung-patung yang terukir oleh pemahat-pemahat yang pandai. Barang-barang ini telah bercampur dengan segala macam pecahan piring mangkok dan lain-lain barang kuno. Tapi begitu banyak barang-barang kuno yang aneh-aneh, si bocah angon hanya tertarik oleh sebuah pit, alat tulis, besar yang berwarna hitam mengkilap. Pit ini lebih besar dari pit biasa, diangkatnya juga berat. Dalam girangnya, si bocah mencorat-coratkankan pit itu di atas batu. Kelakuannya si bocah angon telah menimbulkan suatu keanehan. Batu yang terkena goresan ujung pit itu sudah lantas terbelah menjadi dua. Melihat kejadian ini, si bocah merasa heran. Tapi ia tidak percaya, mungkinkah ada pit begitu tajam? Lalu dipilihnya pula sebuah batu yang keras dan besar, dengan sekuat tenaganya, ditusukannya ujung pit aneh itu. Terdengar suara peruk, batu tadi telah menjadi hancur berantakan. Ia telah membuktikan, betapa hebatnya pit itu, dengan tak terasa, ia berlompat-lompat girang. Dengan bersenyum puas, ia mengelus-elus pit wasiat itu. Pikirnya, dengan pit wasiat ini, ia akan menghajar binatang serigala yang berani memakan kambingnya. Kini ia sudah tidak usah takut lagi untuk menghadapi serigala-serigala yang sering mengganggunya. Sungguh tabah hati si bocah angon. Dengan tidak terasa, ia mengayun-ayunkan pit wasiatnya, seperti sedang menghadapi seekor serigala. Sekian lama ia memainkan pit wasiatnya ini, sehingga ia menjadi letih sendiri. Sambil menyelipkan pit yang baru didapat tadi, ia kembali memperhatikan kuburan tua yang berada di depannya. Kuburan ini tidak seperti kuburan yang biasa dilihat. Biarpun kuburan tersebut telah menjadi pecah tidak keruan, tapi dari barang-barang yang terlihat, dapat dibayangkan, betapa indah dan megahnya asal-lusul dari kuburan kuno ini. Ia tidak dapat melihat ke dalam kuburan, karena benda itu telah tertimbun oleh tumpukan-tumpukan tanah. Meskipun begitu, ia masih menemukan beberapa batok kura-kura yang sudah berantakan di tanah. Setelah diperlihatkannya dengan teliti, ternyata di atas batok kura-kura tadi terdapat ukiran-ukiran kuno. Ukiran-ukiran ini melukiskan bermacam-macam tingkah laku orang dan binatang-binatang. Di bawahnya lukisan-lukisan ini terdapat huruf yang tidak dimengerti oleh si bocah, rupanya itu ada penjelasan-penjelasan dari gambar-gambar tadi. Barang yang seperti demikian, jika terjatuh di dalam tangan anak-anak lainnya sudah tentu tidak ada yang akan mengambilnya. Tapi tidak demikian dengan si bocah angon ini yang telah banyak membaca buku, biarpun ia tidak mengerti huruf-huruf itu, tapi keinginannya untuk mengetahui telah memaksa ia untuk menyimpannya. Maka dipungutinya satu persatu, batok kura-kura yang berantakan tadi, dibersihkan dan dimasukkan ke dalam bajunya yang banyak tambalan itu. Sambil menenteng sekumpulan batok kura-kura, dia menggiring kambing-kambingnya pulang kampung. K.O. Sanjiye, demikian namanya si bocah angon, sebenarnya bukan asal kampung itu. Ia sebenarnya ada turunannya seorang bangsawan. Ayahnya almarhum, karena berani menentang kelakuannya pemerintah setempat yang berlaku sewenang-wenang, maka ia telah dibuang ke perbatasan Tibet, dan si bocah telah dipelihara oleh K.O. Hanlim suami istri. Tapi tak lama kemudian, K.O. Hanlim suami istri telah meninggal dunia. K.O. Sanjiye yang telah menjadi sebatang kera, lalu bekerja sebagai pengembala kambing pada salah satu tuan tanah. K.O. Sanjiye adatnya keras, biarpun mendapat perlakuan yang kejam dari seng majikan, belum pernah menangis. Berbeda dengan bocah angon lain-lainnya, di samping kambing-kambing yang diangonnya, ia tidak pernah lupa dengan buku pelajarannya. K.O. Sanjiye setelah kembali ke rumah dan berada sendirian, satu persatu huruf-huruf yang tidak dimengerti tadi ia perhatikan. Biar bagaimanapun, sudah tentu K.O. Sanjiye tidak dapat mengerti huruf kuno itu, yang memang belum pernah dipelajarinya, hanya gambar-gambarnya yang setelah diperhatikan betul-betul, ternyata merupakan gerakan-gerakan yang bersambung. Malam itu, sebagaimana biasa ia tertidur di atas ranjang papan yang dilapis oleh selembar selimut rombeng. Sekian lama ia berbaring di tempatnya, pikirannya masih melayang-layang pada batok kura-kura yang gambarnya berubah-ubah. Ia sudah tidak mau ambil pusing sama huruf-huruf penjelasannya yang telah membuat ia sakit kepala, hanya pikirannya masih mengingat-ingat gambar-gambarnya yang melukiskan berbagai macam gerakan yang sangat mudah untuk ditirunya. Angin dingin yang meniup-niup telah menyebabkan ia tidak dapat tidur, dengan sekali lompat ia telah meninggalkan tempat tidurnya. Ia coba mengikuti tingkah laku dan gerak-gerik sebagaimana yang terlukis di atas batok kura-kura. Demikianlah sejak saat itu ia telah mulai meyakinkan pelajaran-pelajaran tersebut yang ia dapati dengan tidak disangka sama sekali. Pada suatu hari, sebagaimana biasa, K.O. Sanjie sudah pergi mengangon kambing-kambingnya. Gumpalan-gumpalan awan hitam pelahan-lahan mulai menutupi langit, kembang salju yang putih halus berterbangan seolah-olah menutupi jagad. Di kaki gunung kambing-kambing telah berpencaran di antara rumput-rumput yang tinggi, mencari rumput-rumput, daun-daun, kulit-kulit pohon dan akar-akar yang telah menguning untuk dimakannya. K.O. Sanjie mengayunkan langkahnya ke sebuah goa untuk menghindari hujan angin. Di sana ia duduk bersila, mengatur jalan pernapasannya, ia sudah tidak merasa hawa udara yang dingin, bahkan di atas kepalanya masih mengeluarkan uap panas yang putih. Hanya dalam beberapa bulan saja, ia sudah merasakan hasilnya yang lumayan dari pelajaran-pelajaran barunya. Kini ia tidak pernah merasa dingin lagi, biarpun air-air dikali telah membeku menjadi es, ia dapat tidur pulas tanpa memakai selimut lagi. Waktunya tidak pernah dibuang percuma, ia selalu menggunakan waktu senggangnya untuk mengatur jalan pernapasannya. Sebelumnya ia tidur, dilatihnya dulu menurut gerakan-gerakan care yang tertulis di atas batok kura-kura, begitu pun sesudahnya bangun tidur, latihan itu telah menjadi pekerjaan yang pertama. Pada suatu hari selagi mengangon kambingnya, ia duduk bersemedi. Tidak lama, ia mendengar suara drapan kaki kambing yang ramai, begitu berisik, seakan-akan kambing-kambingnya telah lari kepadanya semua. Setelah dibuka kedua matanya, kambingnya masih terlihat tenang-tenang saja di antara gerombolan rumput-rumput yang tinggi. Se-akor pun tidak berada di sampingnya. Keadaan ini telah membuat ia menjadi bingung, ia tidak habis mengerti, mengapa kupingnya bisa menjadi demikian? Aneh, entah apa yang menyebabkannya? Sebentar akan kutanyakan pada empebun, ia tentu dapat mengetahuinya, pikir K.O. Sanjie. Ia tidak mengetahui bahwa ia mempelajari tenaga dalam dengan tidak disengaja. Pelajaran ini, jika telah mencapai tarap tertinggi, pikiran bisa menjadi jernih begitu rupa, sehingga suara yang bagaimana kecil pun dapat didengarkan dengan jelas sekali. Mengingat empebun, yang dapat menjawab segala macam persoalan yang bagaimana sulit pun hatinya menjadi tenang. Kedua matanya dirapatkannya kembali untuk meneruskan bersemedinya. Empebun adalah orang yang paling dihormati oleh K.O. Sanjie. Baru saja ia mulai tenang, tiba-tiba kupingnya telah mendengar kembali suara tadi, suara yang sangat aneh. Dari jauh seperti terdengar ratusan kuda lari mendatang, bercampuran dengan suara lolongan-lolongan serigala yang melengking tinggi. Suara yang belakangan inilah yang telah membuat ia menjadi lompat bangun. Di daerah padang luas, rombongan serigala adalah rombongan yang terhitung paling ganas. Tidak peduli manusia atau binatang, tidak satupun yang dapat lolos dari geragorannya serigala-serigala ini. Kini bukannya K.O. Sanjie saja yang mendengar lolongan serigala itu, beberapa ekor kambing yang seperti telah mengetahui akan datangnya bahaya, sudah menjadi seperti yang ketakutan. Tak berapa lama kemudian, beberapa ekor kambing yang lebih berpengalaman telah mulai lari serabutan. Biarpun mempunyai hati yang sangat tabah pun, sebagai seorang anak yang belum pernah mengalami bertemu dengan rombongan serigala, K.O. Sanjie menjadi ketakutan setengah mati. Menurut penuturan orang-orang tua, untuk lari menyingkir dari rombongan serigala ini sudah tidak mungkin sama sekali. Serigala-serigala ini masih dapat mengubar dan mengikuti hawa bau kambing yang telah menempel di badannya. Lolongan serigala kini sudah terdengar dengan jelas. Semua kambing sudah lari berpencaran, tanpa dapat diatur lagi. Dengan tangan mengepal kencang-kencang pituasiatnya K.O. Sanjie lari sehingga sampai ke ujung tebing. Kini sudah dapat dilihatnya dengan jelas, ratusan serigala dengan mulutnya yang rakus berada di antara rombongan kambing-kambing. Segera terdengar jeritan-jeritan kambing yang mengerikan. Sebentar saja, kambing-kambing yang diangonnya sudah habis digerogoti oleh serigala yang lebih besar jumlahnya. Percuma saja kambing-kambing yang tidak dapat melawan kepada keganasan, mereka berteriak dan menjerit, satu persatu telah menjadi makanan yang lezat dari rombongan serigala yang rakus itu. Ditumpukan salju yang putih bersih telah berceceran darah kambing yang berwarna merah segar. K.O. Sanjie hanya bisa menyaksikan kambing kesayangannya dalam sekejapan saja telah menjadi ludes semua, dia sangat sakit hati, kemarahannya telah timbul dengan tiba-tiba. Kedua matanya berwarna merah, seolah-olah mengeluarkan api, pitwasiatnya diputar-putarnya, dalam keadaan yang setengah kalap, ia sudah menerjang ke arah rombongan serigala tadi. Suara kambing sudah tidak terdengar sama sekali, rombongan serigala yang berjumlah ratusan banyaknya masih belum puas, dengan mulutnya yang masih berlepotan darah mereka masih mencari barang yang bisa dijadikan mangsanya. Jeritanya K.O. Sanjie berarti mendatangkan perhatiannya dari rombongan serigala liar ini. Tanpa menunggu sampai ia turun tangan, beberapa ekor serigala yang besar sudah datang menerjang kepadanya. Dalam keadaan tidak sadar, K.O. Sanjie masih berani berlaku nekat. Kini melihat beberapa ekor serigala yang besarnya hampir sama dengan badannya, datang menerjang ke arahnya, baru timbul rasa takutnya. Serigala yang di depan belum juga sampai untuk menubruk, tetapi rombongan yang di belakang sudah datang menyerbu. Seakan-akan tanah bergerak mau menelannya. Mendadak, terdengar satu suara yang melengking memecah keadaan, pit wasiatnya K.O. Sanjie mengetuk pecah batok kepalanya serigala yang terdepan, disusul dengan rintihannya dari serigala yang di sebelah kanannya, perutnya pun, terkena tusukannya pit yang lihai di tangan K.O. Sanjie. Satu persatu, rombongan serigala yang mendekatinya telah rubuh bergilir. K.O. Sanjie, dengan pit wasiatnya telah membunuh puluhan ekor serigala, tapi ia sendiri pun telah mandi darah, darah bangkai serigala tentunya. Setindak demi setindak, kakinya telah mundur ke arah pinggir tebing yang curam. Dilihatnya rombongan serigala itu menjadi bertambah banyak, seluruh tebing telah penuh dengan serigala. Percuma saja untuk K.O. Sanjie membahas minyak. Dua ekor serigala pula berbareng melompat ke arahnya, dengan hati yang mulai menjadi keder, ia melompat ke belakang. Tapi, kakinya sudah tidak dapat menginjak tanah pula, terasa di kupingnya angin menderuduru, keadaan di sekelilingnya menjadi gelap, dengan tidak mengingat apa-apa ia telah terjatuh dari pinggir tebing, menuju jurang yang sangat dalam sekali. 01.02. Orang tua berkaki lumpuh. Entah berapa lama, seng waktu telah lewat. Ketika layap-layap ia mendusin dari pingsannya dirasakannya seluruh badannya menjadi sakit semua, tulang-tulangnya seperti telah menjadi patah berantakan. Perlahan-lahan, dibuka kedua matanya, badannya kedapatan terbaring di dalam sebuah goa yang gelap, angin dingin meniup membuat badannya menjadi bergidik. Ia coba bangun, tapi dadanya dirasakan sesak, seluruh badannya sudah tidak dapat bergerak lagi. Ia mulai merasa heran, ia baru saja terjatuh dari atas tebing jurang yang dalam. Apakah ditolong oleh orang-orang, sehingga terhindar dari maut? Ia tidak usah memikir lama, waktu itu dari dalam goa terdengar suara dari seorang tua. Anak yang baik, kau telah mendapat luka dalam yang berat, jangan kau coba untuk berdiri, perlahan-lahan akan kuusahakan. Suara ini diucapkan dengan perlahan-lahan, karena ia sedang memikirkan satu soal yang sulit, bukannya karena kehabisan tenaga. Lalu terdengar pula suaranya yang seperti berbicara sendiri. Empat puluh tahun bukannya jangka waktu yang pendek, apa dengan begini saja akan ku buang percuma. Airh, waktuku yang hanya beberapa tahun lagi ini, buat apa menyianyikan barang berharga dengan percuma. Lebih baik ku berikan kepadanya. Kemudian terdengar suara lahan napas yang panjang dari si orang tua. Biarpun K.O. Sanjie tidak mengetahui, soal apa yang telah membuat si orang tua mengelah napas tapi sudah tentu orang inilah yang telah menolongnya. Maka dengan cepat ia berkata, Lope, kau di mana? Terima kasih atas kebaikanmu yang telah menolong Sanjie. Terdengarlah suara desiran angin yang pelahan, disebelahnya K.O. Sanjie telah bertambah seorang tua yang rambutnya digulung menjadi satu, dengan tangannya yang telah keriput mengelus-elus mukanya. Dengan suara yang penuh kasih sayang si orang tua berkata, Anak baik, kau tentu telah mempelajari ilmu silat, jika tidak, urat darahmu akan menjadi pecah, akibat jatuh dari tempat yang demikian tingginya. K.O. Sanjie seperti tidak mendengar perkataan si orang tua, ia merasa sangat senang, pipinya dielus-elus oleh tangannya si orang tua yang besar. Dalam ingatannya, kecuali Mpebun, belum pernah ia merasakan kasih sayang yang seperti itu. Si orang tua yang melihat keadaannya K.O. Sanjie yang terlongong-longong di antara mukanya yang telah keriput terlihat sekilas senyuman. Pernahkah kau mempelajari ilmu pukulan ia bertanya K.O. Sanjie menggelengkan kepalanya? Sanjie hanya bisa duduk bersilah. Tapi apakah kegunaannya jawabnya? Dalam sekejapan, di mukasi orang tua terlihat keheranan, tapi kemudian menjadi tenang pula. Dengan sikapnya yang sungguh-sungguh ia berkata, Sebentar, jika kau sudah menelan kodok mas, kau harus lantas mengatur jalan pernapasanmu, agar hawa kodok mas yang murni dan hawa dirimu sendiri dapat bercampur menjadi satu, dengan demikian, luka dalammu akan segera menjadi sembuh. Sesudah ini baru aku dapat membantumu mengatur jalan darah. Sesudah mengucapkan pesanannya ini, sekali berkelebat, si orang tua sudah lenyap dari pandangan mata. K.O. Sanjie betul-betul taat pada perkataannya si orang tua, tidak bergerak ia berbaring di tempatnya, pikirannya melayang kemana-mana. Sekejap kemudian, si orang tua telah kembali, mukanya bersikap tegang, kedua tangannya seperti mengempoh bayi, di mana terlihat segumpalan sinar mas yang sebesar kepalan tangan. Gumpalan sinar mas berbentuk seekor katak yang leloncatan di antara kurungan hawa yang tidak terbentuk. Begitu sampai, si orang tua sudah lantas berkata dengan perlahan, Lekas buka mulutmu. Dengan tidak terasa, K.O. Sanjie telah membuka mulutnya, dan uap emas berbentuk kodok itu sudah dipaksa masuk ke dalam tenggorokannya. K.O. Sanjie segera merasa hawa yang hangat menembusi seluruh tubuhnya. Sejenak kemudian, terasa badannya menjadi segar kembali. Sebelum ia dapat berbuat apa-apa, si orang tua sudah menekan badannya, dengan suara perlahan ia memerintah. Lekas lakukan seperti biasa kau duduk bersemedi, mengatur jalan pernapasanmu. Sekujur badannya sudah menjadi panas sekali, secara otomatis, ia telah mengatur jalan darahnya untuk hawa panas yang berlarian. Kesana sini. Untung sekali, pelajaran tenaga dalamnya yang ia latih menurut lukisan-lukisan di atas batok kura-kura itu masih teringat baik, sebentar kemudian keadaannya sudah pulih seperti biasa kembali. Si orang tua yang duduk di sampingnya sedang memperhatikan bocah angon yang sangat aneh itu. Terjatuh dari tebing yang curam, dengan tidak mati sudah menjadi aneh. Yang lebih aneh lagi ialah, di dalam tangannya si bocah angon ada bergembang pitanduk badak dewa dari Raja I.E. Kini, melihat anak itu dapat mengatur jalan darahnya yang telah bercampur dengan hawa kodok emas, dengan demikian cepat, entah bagaimana asal-usulnya. Telah 40 tahun ia menunggu kodok emas ini berwujud, obat yang istimewa untuk menambah tenaga dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Begitu melihat K.O. Sanjie yang berbakat bagus, dalam hatinya telah timbul semacam merasa sayang. Ia telah bersedia mengorbankan dirinya, dengan jalan memberi makan hawa kodok emas, agar dapat menambah tenaganya si bocah angon. Dalam dunia persilatan, orang tua ini menduduki tempat tertinggi. Pada masa itu, orang menjulukinya pendekar berbaju ungu ahli pedang nomor satu dari rimba persilatan. Jagot tua ini tidak suka dengan keramaian, seumurnya baru menerima seorang murid yang bernama Lem Kengliu, karena muridnya inilah yang menyebabkan ia masuk api, selagi menjalankan ilmunya sehingga kedua kakinya menjadi lumpuh. Masuk api adalah istilah silat yang menyatakan seseorang luka karena salah melatih diri. Pada 40 tahun yang lalu, ia telah menemukan setumpukan buku inti pelajaran ilmu silat tidak bernama, yang dapat dibagi dalam lima bagian, sayang ia tidak mendapatkan gambar-gambarnya, maka tidak mudah untuk dipelajarinya. Demikianlah, dengan mengajak muridnya yang bernama Lem Kengliu, mereka telah menyingkir dari keramaian. Lem Kengliu yang berketurunan bangsawan ada mempunyai paras muka yang cakep, tapi hatinya jahat. Lama kelamaan, kelakuannya Lem Kengliu diketahuinya juga oleh si orang tua, maka ia tidak mau menurunkan semua kepandainya. Siapa tahu, Lem Kengliu yang berhati jahat jadi membenci gurunya. Ia telah menggunakan kesempatan di waktu Sang Guru duduk bersemedi, menotok jalan darah Sang Guru. Dengan kera demikian keji ia telah berhasil merampas dua bagian dari buku ini pelajaran ilmu silat gurunya. Karena itu, si orang tua mengalami penderitaan masuk api. Dia lumpuh. Beruntung si orang tua berkepandain tinggi, biarpun sudah lumpuh, ia terus menetap di dalam goanya. Kita balik kepada K.O. Sanjie yang sedang menggunakan hawa dalamnya memimpin hawa hangat dari kodok emas, mengelilingi seluruh tubuhnya, demikian sehingga beberapa putaran. Lama kelamaan, karena kekurangan tenaga, ia sudah mulai sukar untuk mengusir hawa hangat ini. Pada jidatnya, terlihat butiran-butiran keringat yang sebesar kacang, dan kepalanya dirasakan mulai menjadi berat, hampir saja ia menjadi pingsan. Dalaan keadaan yang kritis ini, mendadak, sebuah tangan yang besar telah menempel di punggungnya, suatu aliran baru yang hangat, dengan cepat mengalir masuk, memimpin alirannya yang lama tadi ke semua jurusan, sampai pun bagian yang sukar tercapai pun, berhasil diterobosnya juga. Baru sekarang si pendekar berbaju ungu mengeluarkan napas panjang, dengan perlahan-lahan tangannya mulai ditarik kembali. Bersamaan dengan ini, K.O. Sanjie telah dapat melompat bangun dari tempatnya, dengan muka yang bersinar dan bercahaya. Dilihatnya orang yang menolong dirinya ada orang tua berkaki lumpuh, warna bajunya yang tua hampir berubah menjadi hitam. Tangannya si orang tua menggapai-gapai kepadanya, dengan tidak menunggu jawaban lagi, badannya sudah terbang menuju ke gua belakang. Dengan berlompat-lompatan, K.O. Sanjie juga turut pergi ke jurusannya. Keadaan di gua belakang berbeda dengan tempat tadi, meja kursi dan segala perabot yang semuanya terbikin dari batu serba komplit, tidak terkecuali dengan rak buku yang penuh dengan segala macam buku-bukunya. Sambil menunjuk ke arah sebuah bangku batu yang berada di hadapannya, si orang tua menyuruh si bocah angon duduk. Tapi K.O. Sanjie yang masih kekanak-kanakan sudah menarik-narik tangannya si orang tua sambil berkata, Lope, apakah yang kau masukkan ke dalam mulut Sanjie tadi? Jika tidak ada kau yang membantu, hampir saja Sanjie jatuh pingsan. Setelah menarik napas panjang si orang tua berkata, Itulah kodok mas, jika orang yang belajar silat memakannya, berarti sama dengan 50 tahun punya latihan. Telah 40 tahun aku menunggu di goa-goa ini. Aih, memang kau yang mempunyai peruntungan bagus. K.O. Sanjie merasa tidak enak hati, mendengar ia telah memakan barang yang telah ditunggu 40 tahun lamanya, oleh si orang tua. Dengan hati merasa menyesal ia berkata, Lope, tidak seharusnya Sanjie memakan barang yang telah kau tunggu-tunggu begitu lama, entah di mana masih ada lagi, nanti akan Sanjie carikan pula seekor untuk gantinya. Si pendekar berbaju ungu tertawa meringis. Sudahlah, untuk mendapatkan barang yang seperti ini, tidak mungkin dapat dipaksa, hanya tergantung dari peruntungan. Menurut pengetahuanku, di Danau Pohokyang, terdapat seekor ikan mas yang telah berumur seribu tahun, nyalinya ikan ini juga mempunyai khasiat yang lebih besar dari khasiat kodok mas. K.O. Sanjie melompat bangun gerangnya luar biasa. Nanti akan Sanjie usahakan untuk mengambilnya, buat menggantikan kodok mas Lope, si pendekar berbaju ungu mengjeleng-gelengkan kepalanya. Dengan kepandaian kau yang sekarang ini, jangan harap dapat menangkapnya. Biarpun kau telah berkepandaian tinggi, juga tidak seharusnya kau melukainya. Bukan soal yang gampang untuk ia dapat bertahan sampai seribu tahun lamanya. Lalu ditanyainya riwayat hidup dan asal-usulnya K.O. Sanjie. Dengan tidak disangka sama sekali, K.O. Sanjie telah berlutut di hadapannya, sambil menangis sesenggukan. Inilah untuk pertama kalinya ia nangis di hadapan orang lain, ia merasakan kesayangannya dari si orang tua yang tidak kalah dari kesayangannya Mpebun terhadap dirinya. Seperti anak yang kolokan bertemu dengan orang tuanya, setelah sekian lama ia menangis, satu persatu diceritakannya kejadian-kejadian yang telah dialaminya. Lalu dikeluarkannya gambar-gambar yang telah disalingnya dari batok kura-kura yang diketemui di kuburan kuno. Dengan mencontoh gerakan-gerakan ini Sanjie mempelajari pukulan-pukulan, katanya. Setelah mendengar penuturannya K.O. Sanjie yang panjang lebar, dengan metode buka besar-besar, si pendekar berbaju ungu memperhatikan gambar-gambar tadi. Mendadak ia menepuk pahanya sendiri dan berkata, penemuan yang bagus, penemuan yang bagus. Melihat tingkah lakunya si orang tua yang aneh ini, K.O. Sanjie menjadi terheran-heran. Si orang tua menghampiri tempat buku-buku, dari dalam rak buku-buku itu, ia mengeluarkan lembaran kertas yang terbungkus rapi, lalu dicocokannya dengan gambar-gambar tadi. Terdengar ia memberi penjelasan. Gambaran-gambaran ini adalah tiga bagian dari inti pelajaran ilmu silap tentang ilmu tenaga dalam, ilmu jotosan dan ilmu pedang. Aku telah mempelajarinya puluhan tahun, sehingga sampai hari ini, aku belum dapat mengerti semua. Kini jelaslah, buku ini adalah buku Imhukeng. Dan yang telah kau temui adalah keseluruhannya gambar dan penjelasannya dari Imhukeng. Sayang masih ada dua bagian penting tentang ilmu ketabiban dan ilmu mengentengi tubuh yang telah dicuri oleh si binatang. Setelah mengatakan ini semua, dengan memegang pit hitam dari kuburan tua, ia berkata pula, Kau jangan menganggap penting pit ini, ia terbuat dari tanduk badak dewa, bukan saja mempunyai kekuatan yang lebih segala barang, kegunaannya yang terpenting ialah dapat memunahkan segala macam racun. Kau harus baik-baik menyimpannya. K.O. Sanjie seperti yang mengingat sesuatu, dengan segera ia menjatuhkan dirinya, ia berlutut dan berkata, Lope, dapatkah kau menerima Sanjie menjadi muridmu? Setelah berkepandayan tinggi, Sanjie akan membantu anak-anak yang sengsara di dunia ini. Si orang tua tidak menjawab dan tidak melarang bocah angon itu berlutut. Setelah K.O. Sanjie menjalankan peradatannya empat kali dan berdiri, baru ia berkata, Untuk menjadi muridku, tidak ada syarat-syaratnya, hanya kau harus menjalankan satu perintahku, K.O. Sanjie sudah lantas menjawab, Asal bukan perbuatan jahat, biarlah sepuluh perintah pun, akan Sanjie jalankan, si pendekar berbaju ungu manggut-manggut. Sekarang masih terlalu pagi untuk memberitahu kepadamu. Demikianlah mulai saat itu, K.O. Sanjie belajar ilmu silat di dalam lembah ini. Di bawah pimpinan si pendekar berbaju ungu yang berkepandayan tinggi, dibantu dengan hawa kodok emas dan petunjuk dari Imhukeng, di dalam rembah persilatan telah muncul sebuah bibit yang tidak mudah dicari dalam 100 tahun. Dengan cepat, 3 tahun telah dilewatkan. Sebetulnya, waktu terpendek untuk orang belajar silat hanya dalam waktu 3 tahun, tapi K.O. Sanjie telah memakan kodok emas dan dipimpin oleh seorang guru yang pandai, tentu saja dapat kemajuan yang sangat cepat sekali. Pada suatu hari, si pendekar berbaju ungu telah memanggil muridnya dan berkata, Kepandayan yang kupunyai telah kuariskan semua, kini sudah waktunya untuk kau mencari pengalaman sendiri di kalangan sungai Telaga. Hari ini juga kau boleh turun gunung untuk menambah pengalamanmu. K.O. Sanjie dengan gugup menjawab, Tidak. Muridmu akan menunggu beberapa tahun lagi, apalagi kedua kaki suhu belum sembuh betul, siapa yang melayaninya, jika muridmu pergi dengan tak terasa air matanya, telah turun berlinang-linang. Sebetulnya, si pendekar berbaju ungu ini juga berat untuk berpisah dengan murid kesayangannya ini. Tapi ia juga cukup mengetahui, Seng murid harus mendapat pengalaman dari pergaulannya. Maka dengan suara menghibur ia berkata, Dalam dunia tidak ada suatu kejadian yang tidak berubah. Gurumu telah dapat menangkap sarinya Imhukeng, tidak usah sampai dua tahun lagi, kakiku akan dapat sembuh sebagai semula. Kau tidak usah menjadi khawatir. Sehabis berkata, Seng guru memandang muridnya dengan bangga. Tapi kemudian ia menghela nafas, alisnya dikerutkan. Sebentar tampak matanya beringas, tapi segera kembali seperti biasa. Sanjie, tiba-tiba Seng guru berkata pula, Apa masih ingat, ketika aku terimakah sebagai muridku, kau harus menjalan suatu perintah? Ya, Sanjie masih ingat. Perintahku agar kau mencari si binatang lem Keng Liu, itu murid celaka, dan kau harus membereskan jiwanya. Sanjie akan menjalankan perintah suhu. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, kau tak usah gentar menghadapi si binatang itu. Nah, sekarang kau boleh pergi. K.O. Sanjie berlutut, mengambil selamat dari guru yang dikasihinya itu. Ditinggalkannya lembah yang memberi kenang-kenangan kepadanya. Ia langsung menuju ke arah kampung halamannya, ialah keng lem yang ramai. 02.03 Bocah Angon menjadi nelayan. Di musim semi, di danau Poop yang yang luas, di sana-sini terlihat perahu nelayan yang selalu sibuk dengan muatannya. Para nelayan yang mengandalkan penghidupannya dari danau ini sudah ramai-ramai memasang layarnya, menuju ke tengah sungai, memulai penghidupannya seperti biasa. Kota Poop yang yang terletak di pinggir danau, sedari dulu telah menjadi pusat jual-beli hasil perikanan. Maka tidak heran, jika di sana-sini terdapat banyak toko-toko dan rumah makan. Di dekat pelabuhan, seorang nelayan si Ong yang telah berumur lebih dari 60 tahun telah melamun, dia memikirkan nasibnya, dia bersama istrinya telah lama tinggal di situ, hanya mempunyai seorang anak perempuan yang kini berumur 16 tahun, suami istri ini memanggilnya Hucu yang mempunyai arti kerang tua bermutiara. Si nelayan tua sering menghela nafas, jika memikirkan nasibnya, biarpun telah berumur tua, masih harus keluar menangkap ikan sendiri. Ong Hucu biarpun sangat pintar dan berbakti, tapi bagaimanapun ia sebagai seorang anak perempuan, tidak bisa meneruskan usaha ayahnya menangkap ikan. Maka kedua orang tuanya hanya mengharap-harapkan agar mereka dapat memungut seorang mantu yang dapat diandalkan. Hari ini, baru saja si kakek nelayan mau menurunkan perahunya untuk menangkap ikan, mendadak, matanya telah dapat melihat seorang pemuda yang berumur kurang lebih 16 tahun sedang mendatangi. Pemuda ini berparas cakap, alisnya seperti pedang, badannya sehat dan dadanya lebar. Ia mengaku bernama K.O. Sanjie yang mengatakan bahwa ia tidak berhasil menemukan familinya dan bersedia membantu menangkap ikan, tentu saja sambil menumpang meneduh. Empeong yang melihat pemuda itu, dari kasihan menjadi suka kepadanya dan memang dia sedang membutuhkan seorang pembantu, maka sudah lantas melulusi permintaannya dan mengajak ke tengah danau. Si pemuda yang bertenaga besar dan menguasai perahu, dalam sebentar saja telah memperoleh ikan yang banyak. Ini hari pendapatan si Nea yang tua telah bertambah beberapa kali lipat dari hari biasanya, bukan main senangnya si kakek nelayan yang dapat membantu demikian bagusnya. Setelah mereka berdua kembali, belum pula ia sampai di pintu rumah, si kakek nelayan berteriak-teriak girang. Mamanya Hucu, lihat aku telah mendapatkan seorang pembantu yang cakap, haha, dengan sebelah tangan masih menenteng keranjang ikan. K.O. Sanjie mengikutinya memasuki ruangan rumah yang kecil terbuat dari atap, disusul oleh munculnya Ong Hucu ibu dan anak. Si nenek yang melihat K.O. Sanjie yang gagah dan cakap, tentu saja menjadi suka kepadanya. Dengan menarik lengan bajunya, ia berkata, Kau datang dari mana? Seorang anak yang cakap. Masuklah ke dalam. Duduk dulu. Terdengar pula si kakek menyelak. Apa tidak bisa bicara nanti? Telah seharian penuh kita belum beristirahat sama sekali. Lekas suruh Hucu masak dan jangan lupa membeli arak, kini aku akan meminumnya sampai puas. Ha, ha, ha. Si kakek sampai lupa segala apa, bukan main girangnya hari itu. Ong Hucu yang menyembunyikan diri di belakang baju ibunya telah mengintip gerak-geriknya si pemuda yang baru datang ini. Ia lebih memperhatikan daripada kedua orang tuanya, mukanya yang cakep dadanya yang lebar, matanya yang terang dan, segala galanya, tidak ada satu dari si pemuda yang tidak disukainya. Ia telah memandangnya sedari tadi dengan metu, tidak berkesip, ingatannya telah melayang-layang, jauh, sampai pun perkataan ayahnya, tidak terdengar sama sekali. Waktu itu, K.O. Sanjie telah meletakkan keranjangnya, dengan menundukan kepalanya mulai membuka gulungan kaki celana yang tadinya digulung ke atas. Melihat kelakuan dari anak perempuannya di dalam hati Seng kakek tertawa, dengan setengah mengusir ia berkata, Lekas, pergi, mengapa kau belum pergi juga? Sambil menunjuk ke arahnya K.O. Sanjie ia berkata pula, Ia bernama K.O. Sanjie, untuk seterusnya ia akan membantu di rumah kita, ia ada lebih kecil daripadamu, untuk seterusnya kau harus sering-sering memperhatikan adikmu ini. Mendengar perkataannya si kakek, K.O. Sanjie segera maju untuk memberi hormat kepada encinya yang baru ditemuinya ini. Enci ada baik sapanya. Seumur hidup penghucu, baru ini ada orang yang memanggil ia enci, suara ini didengarnya sudah sangat merdu sekali. Tidak terasa, mukanya menjadi merah, tanpa menyahut, ia membalikan badannya dan terus lari keluar untuk membeli arak. Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan nakal yang tidak mengerti aturan, harap kau dapat memaafkannya, kata si kakek nelayan sambil tertawa. Kemudian ia menjeleng-gelengkan kepalanya. K.O. Sanjie belum pernah menghadapi keadaan yang seperti ini, entah bagaimana ia melayaninya, ia hanya tersenyum berdiri di tempat semula. Si nenek setelah menuangkan teh dan mempersilahkan K.O. Sanjie duduk, lalu dia pun duduk di sebelahnya, sambil menanyakan ini dan itu. Umpama anak laki-laki lain sepantaran K.O. Sanjie yang menghadapi si nenek ini, tentu tidak suka dengan obrolan-obrolan si nenek yang sangat cerwet. Tapi, tidak demikian dengan K.O. Sanjie yang belum pernah merasakan cinta kasihnya seorang ibu, ia menjadi suka dengan si nenek tua yang dianggapnya sangat ramah-tamah. Malamnya mereka berempat bersantap bersama-sama dengan riangnya, terutama si kakek dan nenek nelayan yang memang kekurangan seorang anak laki-laki, kini mereka dengan tidak disangka-sangka telah mendapatkan seorang anak sebagai K.O. Sanjie yang cakep dan gagah, bagaimana tidak menjadi girang? Mereka sudah memikirkan untuk memungutnya menjadi mantu. Ong Hucu yang dibesarkan di tempat yang ramai sebagai kota Puokyang, sudah dapat menebak maksud dari kedua orang tuanya, entah disengaja atau tidak, ia telah menjadi lebih memperhatikan dirinya K.O. Sanjie. Hanya K.O. Sanjie yang belum mengetahui isi lubang udang di balik batu, ia belum pernah merasakan keramaian rumah tangga, ia kemari hanya bermaksud untuk mencari sesuatu barang berharga yang hanya terdapat dalam cerita. Pada hari keduanya, K.O. Sanjie telah meminta tolong kepada si kakek nelayan untuk mencarikannya sebuah perahu kecil yang laju. Demikianlah, setiap hari ia membantu si nelayan tua menangkap ikan, pergi pagi pulang malam, mendayung perahu menangkap ikan. Dan mulai dari sini, di dalam rumahnya si nelayan pun telah bertambah ramai dengan datangnya seng penghuni baru, karena itu, penghasilannya pun kian hari kian bertambah. Lama-kelamaan, K.O. Sanjie telah menjadi penghuni yang tetap dari keluarga Ong ini, Ong Hucu dengan teliti telah melayani segala kebutuhannya sehari-hari untuk adiknya yang baru, didapatinya. Kedua orang tuanya merasa senang, melihat keadaan yang menjadikan mereka muda kembali. K.O. Sanjie masih tolol, tidak merasa akan maksud dari kakak itu. Setelah mendapatkan perahu kecilnya, setiap malam ia pergi mengelilingi danau, satu atau dua putaran, baru dia kembali, dan sebagai biasa Ong Hucu telah menantinya di depan pintu. Dari kelakuan inilah K.O. Sanjie merasakan sesuatu yang belum pernah dirasai, kini bayangan Ong Hucu tidak pernah lepas dari pandangannya. Pernah juga Ong Hucu bertanya, mengapa ia setiap malam mengendarai perahu kecilnya? Tapi K.O. Sanjie menjawab dengan senyuman yang menarik dan tertawanya yang riang. Pernah juga dia menjelenggelengkan kepalanya, setelah inipun Ong Hucu tidak pernah bertanya lagi. Pada suatu hari, sepulangnya K.O. Sanjie dari menjual ikan, tak telah melihat sesuatu yang berbeda dari hari biasa. Kota Pohong yang biarpun ramai, tapi bukan terletak di tempat jalan hidup, kecuali, pedagang-pedagang tukang jual beli, jarang sekali didatangi oleh pelancong-pelancong dari luar daerah, tapi kini mendadak sontak, dalam waktu seharian saja telah datang demikian banyak orang, diantaranya tidak sedikit orang-orang yang telah ternama dari golongan sungai Telaga. Maka, dengan terburu-buru ia telah kembali ke pelabuhan, dengan alasan sakit kepala, ia telah membiarkan si kakek berlayar sendiri. Dengan membawa sedikit uang, dia telah kembali pula ke dalam kota. Ia telah memilih sebuah rumah makan yang terbesar di daerah itu, dibangun di pinggir Telaga yang besar, langsung ia menuju ke atas loteng yang telah penuh sesak dengan segala macam orang. Jika pada hari biasa, pelayan rumah makan mana mau melayani anak nelayan yang berpakaian rombeng ini? Tapi tidak demikian dengan hari ini, dari pelayan sampai pemilik rumah makan, semuanya menunjukkan rasa yang sangat khawatir, karena tamu-tamunya yang datang pada hari ini, jika bukannya berbadan besar, tentu bermuka galak. K.O. Sanjie kemari hanya bermaksud untuk menyelami keadaan dan kepandayan dari orang-orang yang akan memperebutkan ikan mas besar dari danau pook yang. Sebelumnya, belum pernah ia memasuki rumah makan, maka dengan lagak yang dibuat-buat seperti orang agung, ia mengeluarkan uang yang lantas diberikannya kepada pelayan. Berikan aku arak yang bagus beserta makanannya, terdengar suaranya yang nyaring. Baru sekali ini si pelayan mengalami seorang tamu memesan makanan dengan memberi uangnya terlebih dahulu, tapi biar bagaimanapun, ia harus menahan gelinya, sesudah mengambil uang, si pelayan segera lantas berlalu. Kejadian ini telah membuat pemudi yang duduk di hadapan K.O. Sanjie tertarik, dia menahan gelinya, dengan menutup mulut dan tertawa, dia berkata, Orang desa memang sangat kasehan, makan saja harus membayar uang dahulu. Yang duduk semoja dengan si pemudi, seorang nenek yang berambut putih, sambil telototkan matanya, segera membentak si pemudi itu, katanya. Jangan kau mencari gara-gara. K.O. Sanjie mendengar si pemudi mencertawakan padanya, dia mengangkat kepala, memperhatikan si pemudi dan si nenek di sebelahnya, tidak ada yang menarik perhatian, makanan pun sudah datang, maka, dia melahap makanannya, dengan tidak memperdulikan mereka pula. Si nenek berambut putih itu adalah Tian Mo Lolo, kepandaian silatnya sangat tinggi, sifatnya keras dan berangasan, tidak sembarangan orang berani berurusan dengannya. Si pemudi adalah murid kesayangan yang bernama T.J.U. Think-Think. Sebelumnya, Tian Mo Lolo tidak memperhatikan K.O. Sanjie, setelah matanya kebentrok dengan sinar matanya si pemuda yang tajam, dia menjadi kaget. Hatinya memikir. Dari aliran mana datangnya anak ini? Matanya yang tajam telah menandakan kepandainya yang susah diukur. T.J.U. Think-Think yang nakal menjadi tertarik melihat K.O. Sanjie yang makan seperti orang kelaparan, sebentar saja makanan di meja telah bersih disapunya, setelah menaruh kedua sumpit yang kotor, lengan baju menyeka mulut yang penuh minyak. K.O. Sanjie yang melihat T.J.U. Think-Think memperhatikan gerak-gerik dirinya, tentu saja menjadi kikuk. Meskipun dia bebas pergi, karena belum mendapatkan sesuatu hasil, apa begini saja dia harus meninggalkan tempat ini? Dalam keadaan bingung, mendadak terdengar suara ejekan yang tidak enak untuk telinga. Tidak perlu kita pergi ke panggung sandiwara, di sini pun kita dapat menonton pemudi menemui anak nelayan. Ha, ha, ha. Berbareng terdengar tepuk tangan yang ngeriuh dari kawan-kawannya. Tidak nyana, suara ejekan ini telah menimbulkan amarah si Kurus O. E. Leong dan si sastrawan Pan Pin, mereka adalah dua orang tamu dari rumah makan itu juga. Yang mengeluarkan perkataan tadi adalah salah satu di antara kedua iblis dari Yeusan, si iblis Pipilicin. Yang bersorak bernama iblis penyabut roh, kawan dari iblis Pipilicin. Si iblis Pipilicin dan si iblis penyabut roh berdua tidak kenal kepada Tian Mololo. Tokoh silat tua tersebut duduk di hadapan mereka, jika saja tahu bahwa nenek berambut putih ini adalah Tian Mololo yang tidak mudah dihadapi, tidak nanti mereka berani mencari setori di sini. Dengan tidak disengaja, kedua iblis dari Yunsan telah menerbitkan onar yang mereka cari sendiri. Tian Mololo membalikkan mukanya, semua orang disapunya dengan matanya yang tajam, ia membentak dengan suara yang geram. Siapa yang berani kurang ajar di hadapanku? Perlahan-lahan si iblis Pipilicin berdiri dari duduknya, dengan suara yang dibikin-bikin ia berkata, kau seorang nenek, jangan suka galak-galak, memangnya kau bisa menelan orang? Tian Mololo tertawa dingin, seperti seekor burung alap-alap yang akan menerkam mangsanya, ia melesat ke arah iblis Pipilicin. Biarpun orangnya masih di udara, tapi angin telapak tangan Kim Kong dari Tian Mololo yang dibanggakan sudah menderu-deru, datang menyerang. Mendadak telah menyelak seorang Tojin yang bermuka kurus seperti mayat, dengan lengan bajunya yang lebar ia mengibaskan ke arahnya Tian Mololo. Apakah orang ingin mempertontonkan kepandaian di atas loteng ini? Terdengar suaranya membentak keras. Tian Mololo sedang menyerang si iblis Pipilicin, karena datangnya angin dingin dari lengan bajunya si Tojin Kurus, serangan tadinya batal. Baru kini dilihatnya dengan jelas, orang yang menyelak adalah si Tojin Kurus Min Min J yang dalam kalangan sungai telaga terkenal dengan telapak dingin tulang putihnya. Di sana pun terdengar suaranya si sastrawan panpin yang berkakakan. Yang berada di sini terdiri dari tokoh-tokoh silat lihai, apa tidak baik menyimpan tenaga untuk besok? Tian Mololo tidak dapat menahan hawa amarahnya, dia tidak memperdulikan segala perkataan, dengan telunjuknya, ia menuju ke arah iblis Pipilicin. Apakah kau berani ikut untuk bertanding? Dengan mengajak Tejewu Ting Ting ia sudah mendahului lompat keluar dari jendela. Tejewu Ting Ting menengok ke arahnya K.O. Sanjie yang masih bengong-terlongong-longong, kemudian ia pun menuruti jejak gurunya, melesat keluar. Berbarengan kedua iblis dari Yun San pun meninggalkan tempat duduknya. Si iblis pencabut roh yang sudah menjadi benci kepada K.O. Sanjie, sewaktu lewat dia menetok bahu si pemuda. Semua orang di atas loteng tidak ada satu yang tidak mempunyai kepandayan, semuanya tahu, tepokan ini ialah tepokan yang terkenal dari si iblis yang bernama tepokan peminta nyawa. Dengan tidak terasa, mereka telah mengeluarkan keringat dingin untuk keselamatan K.O. Sanjie. Si kurus O.E. Lyong lantas berseru. Jangan menurunkan tangan jahat. Tidak menunggu sampai habis ucapan itu, tubuhnya sudah melayang terbang, menahan serangan dari si iblis penyabut roh yang kejam. Tapi, semua telah terlambat, angin telah sampai di sekitar kepala K.O. Sanjie. Sedari tadi, K.O. Sanjie hanya menonton segala kejadian-kejadian yang berlangsung di atas loteng, mana ia dapat menyangka ada orang yang datang menyerangnya. Bersama dengan terasa angin dingin, kepalanya menjadi pusing, kupinya mendengar seperti ada orang menjerit. Maka dengan segera ia mengeluarkan tenaga bukiat Sian Kang, dengan sekali tarikan napas kepalanya telah mengeluarkan asap, menahan datangnya hawa jahat. Sebentar saja, seluruh loteng telah bersembur bawa mis hawa jahat yang di dalam pun telah dapat dibikin bersih oleh bukiat Sian Kangnya yang lihai. Dengan tidak bergerak satu tapak pun, K.O. Sanjie telah memunahkan serangan pembokongan yang jahat. Hanya si kurus O. E. Leong yang melihatnya telah menjadi kemekmek keheranan. Sampai di sini, K.O. Sanjie sudah dapat merabah-rabah, sampai di mana kepandainya orang-orang yang datang itu. Biarpun mereka sudah mempunyai nama yang terkenal, tapi dalam pandangannya K.O. Sanjie, tidak satu pun yang dapat menandinginya. Jika tidak ada orang pandai yang datang lagi, ia sendiri sudah cukup untuk menandingi semua orang yang telah datang ini. Ia akan menggunakan bukiat Sian Kang untuk menguasai ikan mas, dan dengan pit badak dewa, ia akan membuka batok kepalanya, sesudah mendapatkannya di ikan, tidak nanti ada yang dapat merebutnya pula. Memikir sampai di sini diingatnya pula esok adalah harian cengbeng, maka ia segera meninggalkan loteng, pulang ke rumah Hong Hau Chu. Karena terburu-buru, dengan tidak disengaja, ia telah menggunakan ilmu awan dan asap lewat di mata. Semua orang yang masih ada di atas loteng, hanya melihat gumpalan asap, dan kemudian lenyaplah si anak nelayan yang lihai, tidak satu yang tidak menjadi kaget karenanya. K.O. Sanjie tidak menyangka, karena kepandaiannya inilah yang telah menyebabkan terbunuhnya keluarga si kakek nelayan. Setelah keluar dari rumah makan, K.O. Sanjie sudah lantas lari pulang ke rumah. Sampai di rumah, si kakek nelayan belum pulang, si nenek sedang menambal jala, dan Hong Hau Chu tengah bersandar di pintu, menunggunya. Melihat ia kembali, Hong Hau Chu sudah lari menghampirinya, sambil tertawa-tawa si gadis berkata, kemana saja kah setengah harian ini? Sudah lama aku menunggu makan. Perlahan-lahan K.O. Sanjie memegang tangannya Hong Hau Chu yang masih mencoba untuk berontak, tapi lama-kelamaan ia pun menyerah, untuk dipegang dalam genggaman K.O. Sanjie. Dengan bergan dengan tangan, mereka masuk ke dalam rumah. Hong Hau Chu segera mengeluarkan makanan yang telah lama disediakan. K.O. Sanjie berkata, aku sudah makan. Hong Hau Chu cemberut dan berkata, biarpun sudah makan, harus makan sedikit. Aku belum makan sama sekali, dengan terpaksa K.O. Sanjie menemaninya makan bersama. Hong Hau Chu berkata dengan pandangan yang penuh arti, aku tahu, kau bukan anak sembarangan, tidak lama lagi, tentu kau pergi dari tempat ini. Dengan heran K.O. Sanjie bertanya, mengapa kau mengetahui? Dengan menundukan kepalanya, perlahan-lahan Hong Hau Chu berkata, aku sudah tahu, dan aku pun mengerti, untuk seterusnya kau pun tidak menyukai aku pula. K.O. Sanjie menjadi sibuk, katanya cepat. Aku sangat berterima kasih pada kalian yang sangat sayang kepadaku, siapa yang mengatakan aku tidak suka. Hong Hau Chu berkata, mengapa kau tidak berterus terang kepadaku? K.O. Sanjie memandang Hong Hau Chu yang kini ada dalam keadaan sedih. Memang jika besok malam ia berhasil dapat merebut nyali ikan, ia harus pulang ke tempat gurunya. Tapi, hingga kini, keluarga Hong Hau Chu masih belum mengetahuinya. Biarpun ia tinggal di rumah mereka belum berapa lama, tapi masa yang pendek inilah yang mengesankan, masa yang terindah dalam hidupnya. Si kakek nelayan suami istri memperlakukannya sebagai anak, selalu memperhatikan segala kebutuhannya, selalu terbayang di depan matanya. Dalam keluarga ini, semua orang hanya mengharapkan kepadanya. Umpama betul, ia dapat meninggalkan mereka, entah bagaimana perasaan sedih mereka ini. Bermacam-macam pikiran telah mengaduk di dalam menak K.O. Sanjiye, sehingga ia telah lupa untuk menjawab pertanyaan Hong Hau Chu. Melihat K.O. Sanjiye tidak menjawab pertanyaannya, Hong Hau Chu sudah lantas melanjutkan perkataannya. Beberapa hari ini aku selalu tidak enak, seperti setengah mengimpi, aku telah mengimpikan kau pergi meninggalkan rumah ini. Aku pun telah ditangkap, dibawa ke suatu tempat yang sangat menakutkan. Aku merasa sangat takut. Aku merasa sampai sangat takut sekali bahwa aku tidak dapat bertemu denganmu pula. Terdengar suaranya K.O. Sanjiye yang memberi hiburan. Kau jangan coba memikir hal yang tidak karuhan. Mungkin aku meninggalkan tempat ini, tapi aku akan datang pula untuk melihatmu. Semula, Hong Hau Chu hanya sembarangan berkata saja, tidak taunya kalau K.O. Sanjiye betul-betul akan meninggalkannya. Ia sudah tidak dapat membendung air matanya yang meluap mengalir. Kedua tangannya gemetar, badannya sudah terjatuh ke dalam rangkulannya K.O. Sanjiye, dengan suara sesengguhkan ia berkata, Apa betul kau hendak pergi? Dengan lesuka K.O. Sanjiye membenarkan perkataannya, menjadi bimbang, entah harus-harus. Bagaimana, ia menghadapi keadaan yang seperti hatinya pun berat untuk meninggalkannya. 02.04 Berebut nyali ikan mas di Danau Pookyang. Telah beberapa tahun, setiap hari Cheng Beng, tentu ada turun hujan. Tapi Cheng Beng pada tahun itu, tidak ada gumpalan awan hitam yang terlihat. Bulan Purnama mengeluarkan sinarnya yang permai, menyinari permukaan telaga yang tenang, telaga pookyang yang hampir tidak terlihat ujung pangkalnya, membuat siapa melihat menjadi kagum, kagum kepada keindahan alam di tempat itu. Waktu telah berlarut malam, di telaga terdapat banyak perahu, kecuali perahu nelayan, perahu pajangan dan perahu motor pun tidak sedikit. Biarpun terdapat banyak perahu, tidak ada satupun yang bergerak, tidak terdengar suara orang berbicara, hanya sepi, sunyi untuk menantikan waktunya. Waktu dengan tentu lewat perlahan-lahan di dalam perahu, mereka sudah hampir tidak sabar untuk menantinya. Mendadak, terlihat sebuah sinar merah menjulang ke atas, dibarengi oleh munkratnya air telaga yang tinggi, muncullah seekor ikan mas yang panjangnya lebih dari dua depa, dengan badannya yang bersinar merah dan kepala di atas permukaan air, ikan itu berenang menuju ke jurusannya tepi telaga. Bagaikan sebuah kapal selam yang akan menuju perang, ia meluncur dengan pesatnya, dari jauh terlihat goresan yang berwarna merah emas, memecah air telaga yang tadinya tenang. Segala macam perahu yang sudah lama siap, kini mulai bergerak, tentu saja secara serentak. Keadaan menjadi kalut, terdampak rombak-ombak dayung perahu, semua teriakan-teriakan sudah tidak terdengar lagi, ditelan oleh suara beradunya perahu tadi. Dari sebuah perahu nelayan yang terdekat, mendadak terdengar suara yang seperti geledek, dan tiga batang tombak mas yang hampir sejajar sudah datang mengarah kepalanya seng ikan. Tombak mas ini adalah senjata yang ternama dari ketiga pendekar lokyang. Buk, buk, buk ketiga tombak tepat mengenai kepala ikan, tapi seng ikan seperti tidak merasai. Ketiga, tombak tadi terpental ke atas dan jatuh ke dasar telaga. Hur, suatu damparan air telah datang menampar perahu tadi, perahu itu hanya bergoyang sebentar dan kemudian terbalik, beserta juga penumpang-penumpangnya. Memang nasibnya seng ikan rupanya sedang sial, bukannya selulup ke dasar telaga, tapi ia berputar-putaran membuat ombak pusaran, seperti yang sengaja mempermainkan orang-orang yang hendak menangkapnya. Terdengar suara pula, suara yang nyaring disusul dengan melayangnya sebuah benda yang menghantam ke arahnya. Air bercipratan, tapi seng ikan tetap meluncur dengan lajunya, rupanya ia anggap sepi serangan demikian. Segala macam senjata berterbangan, bagaikan hujan berasnya. Tapi senjata-senjata ini seperti senjata keras, sesudah mengenai badannya seng ikan, tidak satupun yang dapat melukainya. Sebuah siulan yang panjang memecah angkasa, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, sebuah perahu tampak laju meluncur dengan pesat. Di atas perahu, berdiri dengan tegak seorang anak berumur 15 tahun yang tidak memakai sepatu. Perahu memapaki datangnya seng ikan, anak tadi telah melemparkan talinya yang panjang, tepat bagaikan ular, tali tadi telah dua kali mengitari badan seng ikan. Seng ikan coba berontak, ombak sebesar gunung telah membuat beberapa buah perahu yang terdekat terguling. Hanya perahu dari si pemuda, yang seperti lengket di atas permukaan air, turun naik menuruti gelombang yang pergi datang, tidak pernah bergoncang dan juga tidak pernah miring. Seng ikan berlompatan beberapa lamanya sehingga sampai kehabisan tenaga. Beberapa saat kemudian, ia berhenti berontak, sehingga sampailah di salah sebuah tepi. Semua orang pun telah dapat melihat dengan tegas, si pemuda adalah anak nelayan yang telah mereka kenal di atas loteng rumah makan kemarin. Biarpun mereka tidak berhasil untuk menangkapnya, tapi masih ada beberapa orang yang mau coba merampasnya. Min Min Jie dan kedua iblis dari Yun San berserta kawan-kawan mereka telah mendahului lompat ke tepi. Huuuu, telapak dingin tulang putih dari Min Min Jie telah datang menyerang, berbareng tangan yang lainnya telah mencoba merebut tali yang berada di tangan K.O. Sanjie. Kedua iblis dari Yun San telah memisahkan diri, dari kanan dan kiri K.O. Sanjie, mereka turut menyerang K.O. Sanjie. Semua kejadian itu telah dapat diduga sedari semula, dengan tangan sebelah tetap memegang talinya, K.O. Sanjie membalik dan menepok dengan sebelah tangan lainnya. Sebuah tekanan yang tidak terlihat dari ilmunya Bukiat Sian Kang, si pemuda telah memaksa Min Min Jie mundur dengan terhuyung-huyung. Berbarengan dengan ini, ia telah melompat ke samping, memukul serangan kedua iblis dari Yun San yang datangnya dari kanan dan kiri. Semua kejadian ini hanya terjadi di waktu sekejapan mati saja. Mukanya Min Min Jie berubah bengis, kedua matanya berapi-api dengan suara yang tidak enak didengar, ia tertawa. Belum pula ia dapat berpikir, bagaimana ia harus menghadapi anak muda yang tangguh ini, tiba-tiba di belakangnya telah datang menyusul beberapa serangan. Terdengar suara si kurus O. E. Leong yang keras, apakah kau tidak malu menghadapi anak kecil saja harus mengerubuti bertiga? Aku paling tidak suka melihat kejadian yang seperti ini. Boom! Kedua telapak tangan mereka telah beradu menjadi satu. Si sastrawan panpin tertawa berkakakan dengan berisik. Ia berkata, Iblis penyabut roh, di dalam rumah makan kau telah membokong dengan tidak ada hasil, apa di sini kau tidak akan memakai peraturan pula? Seorang anak kecil yang tidak berdosa dimusuhi juga. Aku akan ikut campur dalam urusan ini. Biarpun mulutnya nyerocos, tapi tangannya tidak tinggal diam. Panpin telah maju ke medan pertempuran dengan pukulan-pukulannya. Ketiga pendekar dari Lok yang pun telah siap sedia untuk membela keadilan, tapi mereka telah didahului oleh Tian Mo Lolo yang bagaikan terbang dari langit, mendadak telah berada di hadapannya si Iblis Pipi Licin, terus menyerang bertubi-tubi, sehingga memaksa musuhnya mundur beberapa tapak. Dan yang lain-lainnya, ketika melihat yang datang adalah beberapa Iblis yang galak-galak lantas mundur teratur. Di tepi telaga menjadi ramai dengan pertempuran yang kalut. K.O. Sanjie mengeluarkan ilmunya Bukyat Sian Keng untuk menangkap dan menguasai Seng Ikan yang berontak-rontak, dia harus memukul mundur Min Minjie bertiga, sudah terasa tenaganya berkurang. Dilihatnya Seng Ikan yang sudah tidak segalak tadi, dengan diam ia terapung di air, matanya sudah tidak bersinar, terbayang beberapa tetes air matu di dalamnya seperti meminta dikasihani. Hatinya K.O. Sanjie menjadi lembek. Kasihan seekor ikan yang bagus itu. Siapa yang tega untuk membunuhnya? Mendadak suara gurunya berkumandang pula. Tidak seharusnya kau melukainya. Bukan soal yang gampang untuk ia dapat bertahan sampai seribu tahun lamanya. Umpama betul ikan ini dapat dibunuh, apa gurunya senang untuk menerima empedu persembahannya? Setelah berpikir bolak-balik, K.O. Sanjie memutuskan untuk melepaskan Seng Ikan yang kini telah menjadi sangat jenak. Ia tidak mau merampas barang orang lain yang telah ratusan tahun lamanya. Maka dengan mengendorkan tenaga dalamnya ia telah melepaskan tali pengikat, dan bebaslah ikan besar yang memang belum sampai pada ajalnya. Seng Ikan yang mengerti Budi Orang, dengan mengeluarkan air matu bercucuran, dia memanggutkan kepalanya beberapa kali, inilah pernyataan terima kasih. Belum pula ikan mas tadi menyelam ke dalam air, mendadak telah menyambar sebuah sinar ungu, yang telah mengarah kepalanya. Badannya terlempar ke atas dan kemudian terdengar suara bum, ia telah menyelam ke dalam air. Darah merah telah munkrat keluar dari lukanya, air di sekitarnya pun turut menjadi merah tercampur dengan darahnya. Pelung, 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 pelung. Empat orang yang berbadan besar telah terjun ke air, mengurung ikan yang terluka tadi. Perubahan yang tidak disangka telah membuat K.O. Sanjie menjadi kaget, hatinya seperti tertusuk, melihat Seng Ikan terluka karenanya. Maka dengan tidak memikir lagi, ia telah menyerang kepada empat orang berbadan besar tadi. Dua telah dapat dijatuhkan, dan yang dua terpaksa harus menolong kedua kawannya yang terluka. Yang menggunakan pedang meluka ikan Hei Sim Kong Cu dari pulau Hei Sim di Teng Hei. Telah lama Hei Sim Kong Cu mendengar, bahwa di telaga pook yang terdapat seekor ikan mas dengan empedunya yang istimewa, maka dengan membawa pedang pusaka dan mengajak empat orangnya yang pandai di air, mereka datang untuk memperebutkannya. Sedari melukainya Seng Ikan dari udara, kedua kaki Hei Sim Kong Cu telah dapat lompat keseberang. Dengan sekali menutul, ia telah kembali lagi untuk menubruknya, tapi siapa tahu, ikan mas yang telah terluka hilang tenggelam ke dasar telaga. Terdengar suara K.O. San Chie yang berteriak kepadanya. Sudahlah, ia telah teriuka, untuk apa kau mau membunuhnya? Tapi Hei Sim Kong Cu tidak memperdulikan, ia hanya pergi menolong kedua orang bawahannya yang terluka. K.O. San Chie dibiarkan bicara seorang diri, dengan diam-diam ia meninggalkan tempat berdirinya. Dilihatnya air telaga yang telah bercampuran dengan darah, terasa bukan main pedih hatinya. Dengan tidak terasa, ia berkata seorang diri. Tidak seharusnya aku menangkapnya, sehingga menyebabkan ia terluka. Entah bagaimana dengan lukanya? Baru berkata sampai di sini, air yang dihadapannya telah timbul pusaran, dan ikan mas besar tadi mengeluarkan kepalanya, di antara pusaran air ini, ia membuka mulutnya dan menyemburkan sebuah benda bening yang bersinar. Sebentar kemudian Seng Ikan telah selam kembali. K.O. San Chie menanggapi benda tadi, dirasakan sangat lembek, belum sempat ia memperhatikan, tiba-tiba, di belakangnya telah terdengar suara Hei Sim Kong Cu yang dingin. Hei, kau bocah dari mana? Mengapa menghalang-halangi kami menangkap ikan cepat-cepat? K.O. San Chie memasukkan benda lembek tadi. Biarpun ia telah hidup seribu tahun, belum pernah ia mengganggu orang, mengapa kau harus membunuhnya jawab K.O. San Chie dengan tegas. Jika demikian kau akan menjadi penghalang dari kami orang Pulau Hei Sim. Bukan demikian soalnya. Aku hanya tidak dapat melihat orang melukainya. Mungkin juga kau mempunyai kepandayan tinggi, aku ingin meminta sedikit pelajaran darimu, sampai di sini K.O. San Chie mengerutkan kedua alisnya. Di antara kita berdua, tidak ada permusuhan kan, untuk apa mengadu jiwa tapi Hei Sim Kong Cu sudah membentak. Kau tidak dapat sembarangan mengganggu orang dari Pulau Hei Sim, berbareng, ia mengirim jotosannya mengarah dada lawannya. K.O. San Chie hanya menggoyangkan badannya, menggunakan ilmu awan dan asap lewat di mata, maka tubuhnya telah berpindah ke samping. Hei Sim Kong Cu menjadi melengat. Dengan cepat-cepat ia menanya. Apakah kau baru datang dari lembah? K.O. San Chie memanggutkan kepalanya, ia hanya mengira lembah yang didiami oleh gurunya, tidak tahu bahwa lembah yang dimaksud Alen Hei Sim Kong Cu adalah lembah lainnya. Itulah lembah merpati. Dengan penuh senyuman, Hei Sim Kong Cu menjalankan kehormatannya. Aku yang rendah tidak mengetahui bahwa saudara baru datang dari lembah. Untuk kelancangan ini, harap saudara dapat memaafkannya. Lalu ia mengangkat kedua tangannya mengajak keempat orang pergi meninggalkan K.O. San Chie yang masih tidak mengerti akan jalannya kejadian. Lalu dilihatnya O. E. Leong dan para pembelanya yang masih seru bertarung dengan pasangannya masing-masing. O. E. Leong dengan lawannya Min Min Jie, Pan Pin dengan lawannya si iblis penyabut roh adalah dua pasangan yang seimbang. Tapi untuk Tian Mo Lolo yang mendapat lawan si iblis pipi licin, seperti kucing mempermainkan tikus, si iblis sudah menjadi tidak keruan rupanya, dengan kulit tubuh penuh luka-luka. K.O. San Chie jalan menghampiri medan pertarungan. Dengan geramannya yang keras laksana geraman seekor singa yang sedang marah, ia telah membuat semua orang berhenti bertarung. Dengan mengangkat kedua tangannya ia menjurah ke arah O. E. Leong dan kawan-kawannya dan berkata, Atas bantuan para Chiampo yang telah memelap, di sini K.O. San Chie yang rendah mengaturkan banyak terima kasih. Lalu dengan muka yang keren, dihadapinya pula Min Min Jie sekalian. Sebetulnya aku dan kalian belum pernah kenal, di dalam rumah makan, dengan tanpa alasan kalian telah membokong, dan kini, kalian telah mengurung pula, apakah maksud sebenarnya dari kalian? Min Min Jie menyengir. Jangan kau menggunakan kekuasaan orang, kau berani sembarangan melepaskan ikan mas tadi, sudah dikatakan bagus, jika aku tidak membuat perhitungan kepadamu. K.O. San Chie tertawa berkahkakan. Begini saja, kalian bertiga boleh menjadi satu, jika kalian sanggup menahan seranganku dalam tiga jurus, badanku akan kuserahkan kepada kalian. Tapi sebaliknya, jika kalian yang kalah, kalian sudah biasa dengan perbuatan yang tidak tahu malu, kalian hanya membuka pakaian dan boleh pulang telanjang. Entah mengapa kali ini K.O. San Chie berani berbuat nakal. Perkataan K.O. San Chie telah membuat Min Min Jie dan kedua iblis berjingkrak-jingkrak. Masih ada satu orang, yaitu T.J. Wu Teng Teng yang berdiri di sebelahnya Tian Mo Lolo, mendengar perkataan ini, dia menjadi khawatir. Dengan tidak terasa, ia telah membuka mulutnya. Anak Tolol, mana boleh sembarangan begitu? K.O. San Chie memanggutkan kepala, dia berterima kasih atas perhatian dan berkata kepadanya, T.J. Wu Teng Teng terlalu memperhatikan orang, setelah mengatakan ucapan tadi baru dia menyesal. Orang masih belum kenal kepadanya, untuk apa memperhatikan kepadanya? Apa tidak sangat menyolok mata? Tapi, suaranya K.O. San Chie yang membahasakan T.J. ada sangat menyenangkan, panggilan ini demikian wajar dan mesra, sehingga dengan sendirinya telah merapatkan hubungan di antara mereka, maka perkataannya tadi pun telah menjadi wajar pula, bagaimana lazimnya seorang yang sedang memperhatikan keselamatan Seng Adi. Kembali kepada Min Min Jie yang mendengar K.O. San Chie berani omong besar, adalah suatu penghinaan bagi mereka yang telah ternama belasan tahun lamanya. Tapi ia pun cukup mengetahui, sampai di mana kepandayan K.O. San Chie, pengalaman di dalam rumah makan meragukan dirinya untuk dapat menahan tiga gebrakan serangan tangan K.O. San Chie. Maka, dengan menunjuk pada si iblis pencabut roh ia berkata, dengan hanya berdua dengannya pun sudah cukup untuk menerima tiga jurus seranganmu. Sebetulnya, ia telah melihat si iblis pipi licin telah menderita luka yang tidak enteng, orang itu sedang duduk numperah mengatur pernapasan. K.O. San Chie hanya tertawa. Silahkan menyerang. Inilah untuk pertama kalinya K.O. San Chie menggunakan kepandayannya menghadapi lawan, ia belum mengetahui, sampai di mana kepandayan yang telah dapat dipelajari, ia mulai memusatkan seluruh pikirannya, tenaganya dikumpulkan, siap untuk menjaga segala sesuatu yang akan terjadi. Min Min Jie melirik, memberi tanda kepada kawannya, dengan mengambil posisi di kanan dan di kiri, mereka berbareng menyerang dari dua jurusan. Telapak dingin tulang putih dari Min Min Jie mulai berjalan, kedua telapakan tangannya berputar sebentar, dari dada menuju lurus ke depan. Berbareng, si iblis pencabut roh telah menegahkan telapak tangannya, dengan serangan sebelah tangan mencari roh, ia mulai serangannya yang pertama. Tiga aliran telapak tangan yang hebat, berpusat ke satu jurusan, hawa dingin yang berbau busuk bergelombang datang ke arah K.O. Sanjie. K.O. Sanjie memiringkan badannya ke depan, dengan gaya ombak menyapu seribu kotoran, satu gerakan dari gurunya pendekar berbaju ungu, dia mencoba kekuatannya. Terdengar suara gemuruh yang hebat. Si iblis pencabut roh telah terpental jatuh setombak dari tempatnya. Belum sempat untuk berteriak, ia telah menarik napasnya yang penghabisan. Bagaikan terbawa oleh arus sombak, Min Min Jie termundur beberapa kali, baru dapat berdiri tetap, tangannya ditaruh di dada, darah segar tak henti-hentinya keluar dari selah-selah mulutnya. Tenaga telapak tangan yang hebat ini, sampai pun K.O. Sanjie sendiri tidak menyangkanya sama sekali. Dengan sekali robek, Min Min Jie meninggalkan bajunya, ia membalikan badannya dan lari meninggalkan tempat itu. 02.05 Petaka Keluarga Nelayan Tian Mololo bisa menyaksikan, bagaimana K.O. Sanjie menggunakan tipu ombak menyapu seribu kotoran, mukanya telah berubah dengan seketika. Serentetan kejadian lama terbayang pula di depan matanya. Rasa sedih dan menyesal telah membuat rupanya yang cantik menjadi lenyap. 60 tahun yang lalu, ia tidak kalah cantiknya dengan T.J.U. Think-Think. Ia sombong, karena menganggap dirinya bagaimana bunga harum yang baru mekar. Dan si dia, penghibur Lara, lebih gagah beberapa kali daripada pemuda yang kini berdiri di hadapan. Dengan kegagahannya, dia telah menipu badan Tian Mololo. Ia telah terjatuh ke dalam tangannya si binatang yang berbaju manusia. Semua kejadian ini terbayang kembali di depan matanya Tian Mololo yang kini telah menjadi tua, dengan menahan segala kepedihan, ia melampiaskan segala kemarahannya kepada K.O. Sanjie. Kau pernah apa dengan lemkeng liu bentaknya? Dengan agak kikup K.O. Sanjie menjawab, Kau menanyai si pengkhianat itu. Aku pun sedang mencarinya. Tahukah di mana ia kini berada? K.O. Sanjie tidak tahu menahu tentang lemkeng liu, karena itu, dia berbalik menanya kepadanya. Sebetulnya, ia mau menyebut saudara seperguruan, tapi mengingat perbuatannya lemkeng liu yang sudah mengkhianati gurunya sendiri, ia sudah tidak ingin mengaku saudara seperguruan. Lagi pula, gurunya pun telah memesan kepadanya untuk mencari si pengkhianat dan sekalian membereskannya. Jawaban K.O. Sanjie telah membuat Tian Mololo menjadi kecewa, ia tidak ingin menunjukkan luka hatinya, apalagi di hadapan orang ini, ia pun tidak ingin menimbulkan pula impian lama, kepada si pemuda berdiri di hadapannya. Dengan keren ia berkata kepada T.J.U. Think-Think. Mari kita meninggalkan tempat ini. Selagi bergerak, Tian Mololo sudah membalikan badan, ia menuju ke arah jalan raya yang amai dan menghilang di antaranya. Ia membenci dirinya sendiri yang telah tertipu sampai K.O. Sanjie yang tidak tahu menahu turut di bencinya pula. Ia telah melihat T.J.U. Think-Think agak tertarik oleh si pemuda yang gagah, ia tidak ingin apa yang terjadi atas dirinya terulang pada muridnya, maka ia telah memaksa T.J.U. Think-Think meninggalkan tempat itu dengan cepat. Kejadian yang tidak biasa ini telah membuat T.J.U. Think-Think tidak habis mengerti apa yang menyebabkan gurunya menjadi marah sedemikian rupa, yang sebelumnya belum pernah dialaminya. Terpaksa ia melambaikan tangannya ke arah K.O. Sanjie, dengan terburu-buru ia mengikuti di belakang gurunya. Seperginya Tian Mo Lolo, si kurus O.A.Y. dan si sastrawan Pan Pin baru datang menghampiri K.O. Sanjie. Dari gerakannya K.O. Sanjie tadi, mereka dapat menduga, dari mana asal-usulnya pemuda gagah ini? Terdengar suara O.A.Y. Lyong tertawa riang. Jika aku yang tua tidak menebak salah, saudara kecil ini adalah Ciam Pua pendekar berbaju ungu punya. Ia tidak berani sembarangan menyebutnya murid, karena jika ditaksir dari umur si pendekar berbaju ungu, kini telah lebih dari seratus tahun, mana bisa jadi, kalau muridnya masih demikian muda? Suatu kejadian yang tidak disangka. K.O. Sanjie telah membenarkan perkataannya. Betul. Aku adalah muridnya. Tapi guruku pernah berkata, agar tidak sembarangan mengatakannya harap Ciam Pua berdua jangan mengatakannya pula kepada orang lain. O.A.Y. Lyong dan Pan Pin menjadi heran, dengan berbareng menanya. Betul ya si orang tua masih ada? K.O. Sanjie anggukan kepala. Lalu dengan sikap yang bersungguh-sungguh, mereka berkata pula, Saudara kecil, untuk seterusnya janganlah kau menyebut Ciam Pua pula, jika dihitung menurut kedudukanmu, kami wajib memanggilmu sebagai saudara tua. Mana bisa? Itu sudah seharusnya, karena aku lebih kecil dari kalian, jawab K.O. Sanjie. O.A.Y. Lyong berkata, dalam rimba persilatan, yang diutamakan ialah tingkatan, janganlah kau terlalu merendahkan diri, lalu mereka menanyakan maksud tujuan K.O. Sanjie. K.O. Sanjie berkata, Guruku menyuruh aku mencari seorang di daerah Kanglem, sampai di sini Pan Pin juga turut berkata, Demikianlah, nanti kita bertemu pula dalam dunia persilatan, berbareng, O.A.Y. Lyong dan Pan Pin mengambil selamat berpisah. Suatu kejadian memperebutkan empedu ikan mas, sampai di sini telah teracir. Yang lari telah lari pergi, dan yang pergi pun telah tidak terlihat sama sekali. Angin malam yang bercampur dengan embon pagi telah membuat K.O. Sanjie teringat akan hawa dingin. Dengan tidak terasa, ia memegang bajunya yang telah basah kuyuk, mendadak, terasa tangannya terbentur oleh sebuah benda hangat yang lembek, ia telah memegang benda pemberian ikan tadi. Benda yang lembek ini terasa hangat, bagaimana segumpalan pedut yang berwarna hijau, samar-samar berpeta seekor capung. Bau harum semerbak membuat siapa yang mendekatinya menjadi segar, dengan tidak terasa, hidungnya K.O. Sanjie telah mendekati makhluk jejadian itu. Ini capung kumala, sebenarnya adalah sebuah hawa gunung yang mujijat, ia tumbuh dalam sebuah goa di dasar telaga yang telah ditemui oleh seng ikan, karena sangat berterima kasih kepada pemuda kita yang telah melepaskannya, maka sebagai hadiah, capung kumala ini telah diberikan kepada K.O. Sanjie. Kodok Mas dan capung kumala adalah dua barang yang menjadi idam-idaman dari orang-orang rimba persilatan. Untuk mendapatkan satu di antaranya saja sudah tidak mudah. Tapi kini K.O. Sanjie mendapatkan dua-duanya. Memang suatu peruntungan yang bagus dalam nasib manusia. K.O. Sanjie lalu menelan benda ajaib itu. Di antara Kodok Mas dan capung kumala, terdapat suatu daya yang saling tarik-menarik, begitu capung kumala mendekati bibir, hawa hijau berubah mendekati sebuah biang lala kecil, menerobos masuk ke dalam tenggorokan. Pada saat itu juga, di dalam badan K.O. Sanjie bertimbul hawa hangat yang naik ke atas, memapak datangnya hawa capung kumala yang telah berubah menjadi sebuah haliran hawa adem. Hawa hangat dari Kodok Mas dan hawa adem dari capung kumala kini telah bercampur menjadi suatu aliran tenaga yang liar menembusi berbagai jalan darah yang penting dalam tubuh. Sampai sini, pikiran K.O. Sanjie jernih, hati menjadi lapang, dia duduk bersila, mengatur jalan kedua hawa yang telah bercampur menjadi satu, ke semua jurusan di seluruh badan. Tak lama kemudian, hawa ini telah tersebar di seluruh tubuhnya. Tenaganya telah bertambah, badannya menjadi enteng, dan di seluruh tubuhnya kini telah dilapisi oleh sebuah kabut tipis yang putih. Dua jam telah berlalu. K.O. Sanjie sudah tidak merasa menginjak tanah, badannya dirasakan bagaikan terapung di udara. Ia mulai membuka kedua matanya, tampak kota poop yang yang diperbesar dan diperdekat, bagaikan di hadapan matanya, kini ia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu, pinggir-pinggir pelabuhan yang sepi, rumah-rumah atap yang banyak kenangan dan lain-lainnya. Tapi, ia tidak sempat untuk memikir, bagaimana pandangannya dapat berubah menjadi setajam ini. Cepat ia melompat ke atas perahu, ia ingin lekas pulang menemui Ong Hucu, Seng Enci yang tentu sedang menunggui di depan pintu. Mendadak, terdengar suara orang yang berteriak dengan lagunya yang kolokan, Oh, malam yang sangat indah. Mengapakah sudah lantas ingin pulang dengan segera, K.O. Sanjie menoleh ke belakang. Seorang gadis berpakaian keraton dengan langkahnya yang dibikin-bikin, sedang jalan menuju ke arahnya. Si gadis yang umurnya kurang lebih di antara 20 tahunan, membuat K.O. Sanjie sebal. Tapi ia tidak mengatakan suatu apa, karena ia tidak mengenal gadis itu. Si gadis yang melihat ia diam saja sudah tertawa cekikikan. Kepandayanmu begitu bagus, mengapa lagamu setolol ini? K.O. Sanjie masih tetap tidak bersuara. Biarpun ia membenci si gadis, tapi ia tidak mengetahui maksud apa yang dikandung olehnya. Si gadis mulai marah atas sikap yang sudah diperlihatkan oleh si anak muda. Apakah kau telah menjadi gagu, tidak dapat bicara? Baru sekarang K.O. Sanjie membuka mulutnya, dengan malas-malasan dan perasaan enggan, dia bicara, apa yang harus dibicarakan, aku akan segera pulang. Si gadis yang melihat K.O. Sanjie sudah loncat ke atas perahu, tentu saja menjadi sibuk, dengan menggunakan sebelah kakinya, mencoba menggaet perahu K.O. Sanjie. Perahu mulai bergoyang, seperti tidak dapat menguasai badannya lagi, entah disengaja atau tidak si gadis menjerit dan menjatuhkan dirinya ke arah K.O. Sanjie. K.O. Sanjie tidak menyangka sama sekali, tapi semua orang yang mempunyai ilmu sudah tentu mempunyai reaksi yang lebih cermat daripada biasa, maka, dengan menggunakan kedua kakinya ia menghentikan goyangan perahu, kedua tangannya juga menyambar tepat, langsung ke arah pinggangnya si gadis yang langsing. Si gadis yang merasa tipunya sudah berhasil, langsung menggunakan kedua tangannya untuk merangkul dengan lebih kencang lagi, mulutnya tidak hentinya merintih teraduh-aduh. Bau wangi dari badannya si gadis telah membuat semangat K.O. Sanjie melayang jauh, hatinya berdebar keras karena mengalami pengalamannya yang pertama ini. Si gadis merangkul demikian keras, hampir saja K.O. Sanjie tidak dapat bernapas. Mendadak, kedua buah bibir yang merah dari si gadis telah menempel di mulutnya. Kini ia mulai menjadi sadar, bagaikan disengat kalah jengking, ia terkejut, dengan kasar ia telah mendorong badannya si gadis yang telah menempel sedari tadi. Tapi, yang membuat ia lebih kaget lagi ialah kedua tangan yang mendorong badannya si gadis telah membentur kedua benda yang lembek dari si gadis. Sambil menarik tangannya ia berteriak. K.O. Sanjie lekas lepaskan tanganmu. Ia sukar untuk membahasakannya si nona, kecuali panggilan K.O. Sanjie, panggilan ini yang sering keluar dari mulutnya. Bagaikan baru selesai dari pekerjaan beratnya, dengan lemas gadis itu mengendorkan pelukannya, tapi tidak lantas melepaskan tangannya, dengan perlahan-lahan tangan itu diturunkan, kemudian menyekal kedua tangannya K.O. Sanjie. Sebenarnya, K.O. Sanjie ingin mengibaskan cekalannya, tapi ia juga tidak ingin berbuat sampai keterlaluan. Ia tidak mengetahui, apa maksud yang sebenarnya dari si gadis ini. Karena ingin terburu-buru pulang, maka dengan gugup ia berkata, Kau ada urusan apa? Lekas lepaskan, aku harus segera pulang, dia masih menunggu di sana. Si gadis berpakaian keraton datang kemari karena mempunyai maksud, maka dengan sengaja ia menanya, dia siapa? Tentu teman perempuanmu, bukan? K.O. Sanjie sudah menjadi marah, dengan tidak sabaran ia berkata, Kau jangan sembelarang omong, ia adalah Hong Hau Chu. Hayo, aku benar-benar sudah ingin kembali, si gadis kembali tertawa cekikikan. Takut mendapat makian, karena ia telah menunggu terlalu lama. Aku hanya ingin mengetahui, siapakah yang memberi pelajaran ilmu awan dan asap lewat mata. Guruku. Siapa gurumu itu? Pertanyaan ini tidak dapatku jawab. Si gadis dengan senaknya berkata pula, Kau tidak mengatakan? Ya sudah. Setelah berhenti sebentar, kembali ia berkata pula, Hei, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat yang indah, di sana terdapat banyak orang-orang yang berkepandayan tinggi, di sana kau dapat hidup tenteram dan aman. Tapi K.O. Sanjie hanya menggelengkan kepalanya. Biarpun tempat yang lebih indah dari itu pun, aku tidak ingin pergi, si gadis berkata, Pula. Aku adalah. Tapi ia tak meneruskan perkataannya, rupanya ia telah keterlepasan bicara. Maka dengan tidak meneruskan perkataan tadi ia berkata pula, Baiklah, aku pun akan pergi. Aku bernama O.E.B.E.B.E.B.E., aku sangat mengagumi kepandayanmu, dan dapatkah aku menjadi kawanmu? Sebetulnya, ia bukan mengagumi, tapi mencurigai kepandayanya K.O. Sanjie. Tapi K.O. Sanjie mana mengerti, ia hanya berkata, Sudah tentu boleh saja. Kakinya menekan perahu, dengan kedua tangannya, ia membuat perahu meluncur, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, cepat maju ke depan. Sebentar saja, perahu telah meninggalkan tepi 10 tombak lebih. Si gadis yang mengaku bernama O.E.B.E.B.E.B.E. masih tegak berdiri di tepi telaga, kedua matanya memandang jauh, ke arah lenyapnya jejak perahu tadi. Terlihat mulutnya kemak kemik bicara seorang diri. Anak yang aneh. Kepandayanya yang demikian tinggi. Gerakan-gerakan yang sama. Apa ia telah mendapatkan? Aku harus berusaha mengajaknya ke dalam lembah untuk membuka rahasia ini. Telah terbayang suatu pikiran yang dapat untuk memancing K.O. Sanjie datang ke dalam lembah merpati. Setelah sekian lama berdiri, ia pun meninggalkan tempat itu. Dilihat dari berkelabat bayangan, Kero mengenteng tubuh K.O. Sanjie mirip dengan ilmu awan dan asap lewat di mata. Dia juga bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh itu, tapi, yang dapat dipelajari oleh si gadis tidak sehebat si pemuda. K.O. Sanjie menuju pulang. Langit mulai menjadi terang, tapi pelita di rumah si nelayan masih tetap menyala. Dengan perlahan, K.O. Sanjie mengetok daun pintu. Dengan cepat tong hucu telah lari ke arah pintu. Setelah dibuka, berdirilah K.O. Sanjie yang tertawa di depannya, maka ia pun turut tertawa juga. Dengan nada yang penuh perhatian, ia menanya, Apakah sudah lapar? Aku telah menyediakan makanan untukmu. K.O. Sanjie menggeleng gelengkan kepala, kedua tangannya yang lebar ditaruh di atas pundaknya Seng Enci. Dengan suara perlahan K.O. Sanjie berkata, Mengapa semalam suntuk kau tidak tidur? Ong hucu menyandarkan kepalanya di dadanya si pemuda yang lebar, dan berkata dengan perlahan-lahan pula, Begitu kau pergi, tidak lama kemudian dari arah atas telaga terlihat sinar merah yang terang seperti api. Demikian lama kau tidak pulang, mana aku dapat tidur? Mendengar penuturannya, K.O. Sanjie menjadi sangat terharu, dengan tidak terasa, telah memeluk tubuh Ong hucu dengan erat sekali. Ong hucu seolah-olah seekor anak kambing yang jinak, membiarkan saja badannya berada dalam pelukan si anak muda. Biarpun kedua tangannya yang besar dan kasar dari si pemuda telah menggemceknya sampai ia hampir tidak dapat bernafas, tapi dalam hatinya merasa sangat girang dan puas. Mereka berdua dengan puas sedang merasai kesenangan dan kemesraan yang pertama kali. Mereka terdiam beberapa lamanya, masing-masing dapat mendengar debaran jantung dari Seng kekasih. Sepasang merpati yang sedang menikmati cinta pertama, tiba-tiba telah dibikin kaget oleh ocehan dari si nelayan tua suami istri, yang waktu itu telah bangun dari tidurnya. K.O. Sanjie masih belum merasa puas, dengan mulutnya, dia masih mencoba untuk mencium pipinya Seng kekasih, tapi telah didorong oleh sebelah tangannya Ong hucu, si gadis membalikan badan dan lari ke dapur. K.O. Sanjie meleletkan lidahnya, tampak senyuman senang. Sebentar saja Ong hucu telah kembali dari dapur dengan tangan membawa makanan. Dengan sikapnya yang keren ia berkata, inilah Anjiemu sendiri yang menyediakan, tidak boleh nakal, makan sampai habis. Kemudian, ia tertawa sendiri, sambil menutupi mulut dengan sebelah tangannya. Dilihatnya bagaimana K.O. Sanjie yang rakus, menyikat makanannya sampai bersih, barulah ia tertawa puas dan meninggalkannya kembali ke kamar. Pada hari kedua, sebagaimana biasa, K.O. Sanjie bersama si kakek nelayan pergi ke telaga untuk menangkap ikan. Sampai sore hari, barulah mereka berdua pulang kembali ke rumah. Tapi tidak disangka, dalam rumah gubuk telah terjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ong hucu, ternyata telah lenyap tak berbekas. Si nenek tengkurap di lantai dengan kepala pecah, darahnya berhamburan di sana-sini. Si kakek nelayan yang melihat ini sudah menjadi berdiri kesima. Oh, hanya satu perkataan ini yang dapat keluar dari mulutnya, belum sempat kakek itu meneruskan perkataannya, orangnya telah jatuh pingsan. K.O. Sanjie maju ke depan, menangkap jatuhnya tubuh si kakek. Tapi alangkah kagetnya K.O. Sanjie. Sewaktu ia memegang dada si kakek, ternyata si kakek sudah meninggalkan dunia yang fana, menyusul arwah istrinya. Rupanya tak tahan ia menerima pukulan yang sehebat itu. K.O. Sanjie memeriksa mayat si nenek nelayan. Jika bukan dari bajunya yang memang K.O. Sanjie telah kenali, karena kepalanya telah dipukul hancur, hampir saja K.O. Sanjie tidak dapat mengenalinya. Si nenek yang telah mati, rupanya telah mengadakan perlawanan yang sengit, dalam genggaman tangannya terdapat robekan kain kembang yang berwarna merah. Dari sobekan kain kembang yang berwarna merah inilah, K.O. Sanjie dapat menebak bahwa kain ini tentu sobekan kain dari orang yang membawa Ong Hucu. Si kakek nelayan suami istri dalam pandangan K.O. Sanjie tidak bedanya sebagai ayah dan ibunya sendiri, kini dalam seharian saja dua-duanya telah mati dalam keadaan penasaran, bagaimana ia tidak menjadi sedih? Sebenarnya, ia tidak bisa sembarangan mengeluarkan air mata, tapi kali ini air matanya sudah mengucur keluar seperti hujan yang ditumpahkan dari langit, turun membasahi pakaiannya. Tangisannya yang sangat memilukan terdengar bagaikan ratapan binatang di tengah malam. Terdengar suara K.O. Sanjie meratap sedih. Oh, kakek dan nenek yang mati penasaran, Sanjie lah yang menyebabkan kematian kalian berdua, biarpun sampai di ujung langit, akan ku cari juga si pembunuh yang kejam itu. Setelah sekian lama menangis mendadak ia bangkit, sambil mengebrak meja ia bersumpah. K.O. Sanjie tidak akan jadi orang, jika tidak dapat membalas dendam sakit hati ini. Berak patahan kayu-kayu meja terbang kemana-mana, selembar kertas merah dadu yang di atasnya terlukis sepasang burung merpati, terbang melayang-layang dan terjatuh di depannya. Di atas kertas merah dadu tersebut terdapat kata-kata yang berbunyi sebagai berikut, jika ingin nong hucu kembali, lekaslah datang ke lembah merpati. Merpati atau burung darah adalah burung yang belum pernah jalan sendirian, tentu mesti berpasangan. Tapi K.O. Sanjie tidak mau memperhatikan apa artinya lembah merpati, ia hanya sedang mengamat-amati tulisan yang demikian kecilnya, biarpun tulisan ini ditulis dengan terburu-buru, tapi yang sudah dapat dipastikan ialah, tulisan ini adalah buah tangannya seorang gadis. Dengan gemas ia berkata seorang diri. Lembah merpati, lembah merpati, akan kubikin rata seluruh lembah merpati, akan kubikin bersih semua orang yang berada dalam lembah merpati. Bagaikan seekor singa yang sedang marah, kedua matanya K.O. Sanjie menjadi merah, memancarkan sinar kebencian yang hebat. Para tetangga nelayan yang berkerumun, hanya berdiri jauh, mereka tidak berani mendekatinya. Setelah mengubur kedua mayat si kakek nelayan suami istri dengan care sederhana, dan meminta bantuannya para tetangga untuk mengurusnya, K.O. Sanjie telah meninggalkan gubuk yang membawa banyak kenangan dalam penghidupannya. 03.06 Pencarian Lembah Merpati K.O. Sanjie berlarian sekian lamanya, dengan caranya yang membabi buta, perlahan-lahan pikiran jernihnya telah timbul kembali. Mulutnya berkemak kemik, ia bicara seorang diri. Lembah merpati, lembah merpati, di manakah letaknya lembah merpati? K.O. Sanjie belum lama terjun ke dalam kalangan sungai telaga dan tidak ada satu kenalan yang dapat ditanyainya, ia hanya menuruti ayunan langkah kedua kakinya yang jalan dengan tidak mempunyai tujuan tetap. Rasa pedih dan kemarahan bercampur menjadi satu, sehingga menyebabkan hampir saja ia menjadi gila. Dengan tidak memilih haluan lagi, K.O. Sanjie menuju ke arah timur laut. Beberapa lama ia berjalan dengan menundukan kepalanya. Dari belakang, mendadak datang beberapa ekor kuda yang lewat di sebelahnya. Si penunggang dari salah satu kuda itu, adalah seorang pemuda yang berbaju perlente dan empat pengirinya. Terdengar si pemuda perlente berkata, Saudara harap berhenti sebentar. K.O. Sanjie menghentikan langkahnya, dengan nada yang kurang senang ia berkata, Kau ingin apa? Aku tidak sempat untuk bertarung. Si pemuda perlente yang ternyata adalah Hei Sim Kong Chu yang pernah bertemu di pinggir telaga pook yang berkata, Saudara jangan salah mengerti, aku yang rendah hanya kebetulan lewat di sini. Sebetulnya perkataan Hei Sim Kong Chu hanya isapan jempol belaka, ia tidak kebetulan lewat di sini, ia kemari untuk menyelidiki segala gerak-geriknya K.O. Sanjie. K.O. Sanjie menyingkir ke pinggir dan berkata, Silahkan saudara jalan lebih dulu. Hei Sim Kong Chu lompat turun dari kudanya, dengan tertawa ia berkata, Tidak tahu, saudara hendak pergi ke mana? Sebagai yang sedang memikir sesuatu, K.O. Sanjie menjawab dengan tegas, Lembah. Merpati. Mukanya Hei Sim Kong Chu bersinar girang, bercahaya terang, hanya sebentar, tapi kemudian kembali sebagai asal mulanya. Sambil tertawa ia berkata lagi, Aku yang rendah pun ingin pergi mengunjungi Lembah Merpati, bagaimana jika kita pergi bersama-sama dengan tidak berpikir lagi, K.O. Sanjie telah memanggutkan kepalanya. Bukan main senangnya Hei Sim Kong Chu, dengan segera ia menyuruh pengikutnya mengosongkan seekor kuda untuk K.O. Sanjie. K.O. Sanjie menggeleng-gelengkan kepala. Naik kuda tidak leluasa, bagaimana jika jalan kaki saja ia berkata, Hei Sim Kong Chu sudah meluluskan permintaannya, Baik, jawabnya. Kemudian ia berbalik berkata kepada empat pengikutnya, Kau orang boleh kembali dulu ke pulau. Keempat pengikutnya berbareng memberi hormat kepadanya sambil membalikan kudanya, mereka telah menghilang dari hadapan majikan mereka. Ilmu silat pulau Hei Sim berasal dari gunung es, sedari kecil, Hei Sim Kong Chu telah mendapat latihan yang sempurna, langsung dari ayahnya yang bernama Hei Sim Kun, ia ingin mencoba dasar kepandainya Sanjie. Sepergenya keempat orang pengiringnya dengan tertawa ia berkata, Saudara K.O., mari kita mulai. Tidak peduli K.O. Sanjie setuju atau tidak, ia telah lari terlebih dulu, sangat cepat sekali. Hati K.O. Sanjie sedang panas, karena tidak mengetahui di mana letaknya lembah merpati, dia salah mengira, menduga Hei Sim Kong Chu akan mengunjukkan jalan untuknya, maka ia pun menggunakan ilmu mengentengi tubuh mengintil di belakangnya Hei Sim Kong Chu. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, mereka berdua telah menggunakan kepandainya masing-masing, dengan tidak mengenal waktu, telah berlari-lari seharian lamanya, sehingga telah memasuki daerah pegunungan Hong Giok, di antara perbatasan Anhui dan Cek Yang. Hei Sim Kong Chu, dengan napas sengal-sengal memberhentikan langkahnya, bajunya telah basah mandi keringat. Dengan rasa sedikit bangga, ia berkata seorang diri. Dengan care seperti ini, paling sedikit juga ada 3 atau 400 li jauhnya. Tapi setelah ia menengok, melihat K.O. Sanji Yee, bukan menerasa kagetnya. K.O. Sanji Yee masih tenang seperti biasa, bajunya tidak berkeringat, napasnya tidak turun naik, seperti jalan beberapa langkah saja. Dalam hatinya Hei Sim Kong Chu berkata, orang dari lembah merpati memang tidak dapat dipandang enteng. Tapi di hadapannya K.O. Sanji Yee ia tertawa dan memuji. Kepandaian saudara K.O. memang hebat, aku yang rendah tidak dapat menyamainya. K.O. Sanji Yee tidak merasa bangga atas pujian ini, ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, ia hanya memikirkan keselamatannya Ong Hu Chu, ia tidak memperhatikan kepandaian siapa yang rendah dan siapa yang tinggi, ini pun ia belum menggunakan setengah dari kepandaiannya. Dalam hati Hei Sim Kong Chu memaki, Hektometer, anak yang sombong. Jika bukan mengharapkan petunjukmu untuk mencari lembah merpati. Ia telah lama berkelana di kalangan sungai Telaga, mukanya tidak pernah mengutarakan isi hatinya, mulutnya tidak mau mengatakan kesenangan dan kemarahan. Dengan sopan ia berkata, Saudara K.O., mari kita istirahat untuk makan. K.O. Sanji Yee hanya memanggutkan kepala, tidak mengatakan suatu apa. Setelah memilih tempat duduk, ia menjatuhkan dirinya di sana. Hei Sim Kong Chu menyodorkan makanan yang memang telah tersedia dan ia pun duduk di sebelahnya K.O. Sanji Yee. K.O. Sanji Yee masih tidak mau membuka mulut, dengan tenang ia makan makanan kering tadi. Tapi pikirannya Hei Sim Kong Chu mana bisa diam, ingin sekali ia mencabut pisau belatinya yang terbuat daripada besi dingin, pisau ini berasal dari dasar laut, untuk membereskan anak sombong yang duduk di sebelahnya. Dari jarak yang demikian dekat, tidak nanti K.O. Sanji Yee dapat lolos dari tajamnya belati besi dingin tersebut. Untuk menghadapi orang dari lembah merpati, ia tidak usah memakai aturan, dendamnya yang selalu disimpan di dalam hati, telah beberapa tahun dibawa-bawanya. Tapi, dengan kera demikian ini, ia akan kehilangan petunjuk jalan ke dalam lembah merpati. Telah beberapa tahun ia berkelana di kalangan sungai Telaga, belum pernah ia mengutarakan permusuhannya dengan lembah merpati, ia hanya mengharapkan, pada suatu waktu dapat petunjuk dari salah satu orangnya lembah merpati untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam tempat itu. Dari ilmu mengentengi tubuhnya K.O. Sanji Yee yang bernama awan dan asap lewat di mata, ia menyangka bahwa K.O. Sanji Yee adalah pemuda yang datang dari lembah merpati. K.O. Sanji Yee juga pernah berkata, ia datang dari lembah, dan kini telah melulusinya untuk mengajaknya bersama-sama, menuju lembah merpati. Inilah suatu kesempatan yang sukar untuk dicari. Telah beberapa kali, tangannya menyentuh gagang pisau, tapi biar bagaimanapun, ia harus menahan sabar. Tidak ada gunanya membunuh orang dari lembah merpati itu. Yang menjadi pokok terpenting ialah, mendapat tahu di mana letaknya lembah merpati tersebut. Mukanya Hei Sim Kong Chu sebentar-sebentar berubah, tetapi ini tidak ada artinya bagi K.O. Sanji Yee yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman. K.O. Sanji Yee yang sedari tadi diam saja seperti melihat sesuatu, mendadak berkata, Hei siapa yang datang itu? Bayangan yang cepat, lebih cepat daripada kita tadi, Hei Sim Kong Chu bertanya. Di mana? Tangan K.O. Sanji Yee menunjuk ke arah depan dan berkata pula. Lihatlah. Hei Sim Kong Chu melihat ke arah yang ditunjuk oleh K.O. Sanji Yee, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, yang terlihat olehnya hanyalah keadaan putih remang-remang. Setelah lewat sekian lama, tiba-tiba Hei Sim Kong Chu dapat juga melihat dua bayangan hitam, sedang lari dengan cepat menuju ke arah mereka berdiri. Saking cepatnya orang yang sedang mendatangi itu sukar baginya membedakan pakaian yang sedang dipakainya. Tetapi, hatinya semakin bercekat, mengapa anak yang tolol seperti K.O. Sanji Yee juga mempunyai pandangan mati yang demikian tajam? Waktu ia menengok, dilihatnya wajah K.O. Sanji Yee sudah berubah jadi galak, alisnya kelihatan naik ke atas dan tangannya mengeluarkan sepotong kain kembang berwarna merah. Badannya juga lantas meluncur ke depan beberapa tumbak, di tengah udara kakinya ditekuk ke belakang, ia lari memapak kedua bayangan itu. Orang-orang yang sedang mendatang itu ternyata adalah sepasang muda-mudi, si pemuda berpakaian warna hijau bergaris-garis, si pemudi berpakaian keraton warna merah kembang. Begitu melihat K.O. Sanji Yee datang menyeruduk, mereka berdua sudah memisahkan diri dengan cepat ke kanan dan kiri. Badan K.O. Sanji Yee yang masih di tengah udara dimiringkan sedikit dan sudah turun di hadapan si pemudi. Enci hu cuku telah kau bawa pergi ke mana demikian bentaknya. Kepandaian mengentengi tubuh K.O. Sanji Yee telah membuat mereka terkejut, ditambah lagi dengan pertanyaan yang diajukannya yang tidak ada junturungannya itu, membuat si pemudi menjadi semakin tidak mengerti. Sambil kerutkan kedua alisnya pemudi itu berkata, Apa yang kau maksudkan? Aku tidak mengerti, dengan galak K.O. Sanji Yee berkata, Sebelum kau keluarkan Enciku, jangan harap kau dapat pergi, si pemuda berbaju hijau sudah datang menanya, Adik San, apa yang dikehendaki dengan marah? Si pemudi berkata, Entah dari mana munculnya anak gila ini, mendadak mengatakan aku telah menculik Encienya, pemuda itu coba mendamaikan Samad Tengah. Saudara kecil, kau telah salah orang. Ia tidak ingin menambah perkara di tengah perjalanan yang dapat mengakibatkan terlambatnya urusan mereka. Tapi K.O. Sanji Yee mana mau mengerti? Dia telah mengeluarkan potongan kain kembang yang berwarna merah tadi dan selembar kertas bertulisan yang berwarna merah dadu. Dengan mengibas-ngibaskannya ia berkata, Jika bukankah orang, siapa lagi yang berbuat? Pasangan muda-mudi tadi menjadi kaget, tapi dengan berpura-pura tidak mengetahui mereka berkata, Dalam dunia, banyak sekali orang yang mengenakan baju yang sama, dengan bukti apa kau dapat sembarangan menuduh. Tidak usah kita perdulikan. Adik San, mari, kita berangkat katasi pemuda sambil menarik tangan kawannya. Tapi K.O. Sanji Yee tidak mengijankan kepergian mereka, ia lompat melesat dan sudah menghadang di hadapan pasangan muda-mudi itu. Satupun jangan harap pergi dari sini, sebelum memberi keterangan yang jelas bentaknya keras. Pemuda berbaju hijau dengan adem berkata, Belum tentu. Hei Sim Kongcu maju ke muka, mengangkat kedua tangannya, dengan menjurah ia berkata, Numpang tanya, Saudara berdua murid kesayangan dari golongan mana? Kau tidak berhak mengurusnya pemuda berbaju hijau berkata. 03.07 Pulau Hei Sim yang dikelilingi oleh air lembek. Hei Sim Kongcu adalah anak kesayangan dari Hu Hei Sin Kun, hanya ia menyuruh orang, belum pernah ada orang berani membantah, perkataan pemuda berbaju hijau tadi telah menyinggung perasaannya. Dengan mengeluarkan suara di hidung ia berkata, Entah golongan mana yang tidak mempunyai muka untuk menemui orang, maka telah melakukan perbuatan yang serendah itu. Pemuda berbaju hijau berteriak marah. Jangankah sembarangan menuduh. Sebelah tangannya dimiringkan ke samping, mengeluarkan pukulan, tidak kentara dan tidak bersuara, hanya bagaikan angin melambai. Hei Sim Kongcu melengak, inilah kepandaian dari Pulau Hei Sim, jurus yang pertama dari Wiai Mo Chiang. Ia telah sangat apal dengan ilmu-ilmu tersebut, dan jelaslah kini, dari mana datangnya dua muda-mudi yang dihadapannya, ia hanya memiringkan sedikit badannya agar dapat mengelak ke samping dengan lebih leluasa. Tapi, di sana si pemudi telah menjerit-jerit, karena K.O. Sanjie telah memulai penyerangan. Terdengar suara K.O. Sanjie yang mengandung kemarahan. Jika engkau tidak mau mengeluarkan Njie Hucu, aku akan menahan kau di sini. Ia menggunakan sepuluh jari tangannya, menyerang si pemudi. Si pemudi tidak balas menyerang, ia menggunakan kegesitannya, lompat ke sana dan lompat ke sini, ia sedang pertontonkan kepandaian mengentengi tubuhnya. Tapi tidak beruntung, ia telah menemukan seorang ahli, gerakannya K.O. Sanjie pun sama dengan gerakannya, lebih cepat dan banyak perubahan. Beberapa kali dia telah membuat kesalahan, hampir-hampir saja ia terpegang oleh cengkeramannya K.O. Sanjie. K.O. Sanjie juga telah dapat melihat kepandaian yang digunakan oleh lawannya ada rada mirip dengan gerakan awan dan asap lewat di mata, tapi banyak kesalahan dan kurang perubahan. Boleh juga dikatakan pemudi ini hanya baru belajar sedikit dari kepandaiannya. Di sinilah pula letak kecurigaan K.O. Sanjie, mengapa ia dapat menggunakan kepandaian yang sama? Inilah kepandaian yang tertulis dalam kitab Inhukeng. Kecuali mempunyai hubungan dengan Lemkengliu. Apa hubungannya? Kecurigaan ini yang telah menyebabkan K.O. Sanjie mau menangkapnya untuk mengorek keterangan. Dalam sekali berkelebat, pemudi itu merasakan hawa pusing, di seluruh jurusan terdapat bayangan dari seng lawan. Kakinya dirasakan berat, sukar untuk ia mencari tempat menaruh kedua kakinya. Ini pula lah yang membuat ia menjadi menjerit-jerit. Pemuda berbaju hijau sudah bertarung beberapa jurus dengan Hei Sim Kong Chu dan melihat seng kawan dalam keadaan bahaya, dengan sekuat tenaga yang ada padanya, ia menyerang lawannya. Hei Sim Kong Chu mundur sedikit, menghindarkan pukulan seng lawan. Dengan menggunakan kesempatan ini, pemuda berbaju hijau lompat dan menolong kawannya. Sebelah tangan menghantam, mengarah bebokongnya K.O. Sanjie. K.O. Sanjie seperti tidak mengetahui sama sekali, maka tidak menyingkir dari serangan lawannya. Sampai di sini, Hei Sim Kong Chu telah mengetahui, siapa dua muda-mudi itu. Kecurigaan terhadap K.O. Sanjie sekarang telah lenyap sama sekali, malah berbalik padanya. Ia telah mengenalkan Wee Mo Chiang, bisa menyerang dengan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Maka ia mengkhawatirkan keselamatan dari seng kawan. Saudara K.O., awas serangan demikian teriaknya. Berbarengan dengan itu, badannya pun telah sampai di dekatnya. Ia hanya memperhatikan serangan si pemuda berbaju hijau, tidak menyangka datangnya serangan K.O. Sanjie. Angin berterbangan, mengulak naik ke atas. Dengan tidak menoleh lagi K.O. Sanjie menangkis ke arah belakang dirinya dan menghadapi si pemuda baju hijau. Si pemuda baju hijau tidak berani melawan serangan yang demikian hebat dari lawannya, ia melompat ke samping untuk menghindarkannya. Tetapi biarpun demikian tidak urung, belakang tangannya terkena serangan dari K.O. Sanjie. Tetapi, yang celaka adalah Hei Sim Kong Chu. Mengimpi pun ia tidak akan bisa membayangkan yang K.O. Sanjie bisa menyerang ke belakang dengan gerakan yang cepat. Ia tidak sempat lagi menghindarkan serangan itu. Kedua tangannya diluruskan ke depan menyambuti serangan. Setelah terdengar suara boom, kepalanya berkunang-kunang, mulutnya menyemburkan darah segar. Begitu mengetahui di belakang dirinya terjadi perubahan, K.O. Sanjie sudah lantas menghentikan serangan selanjutnya. Ia dapat melihat Hei Sim Kong Chu jatuh terduduk dengan muka pucat. Dengan cepat ia maju menghampirinya. Dengan menggunakan kesempatan ini, kedua muda-mudi tadi telah menggunakan kelincahan mereka, melarikan diri ke jurusan gunung. K.O. Sanjie tidak sempat mengejar mereka. Dengan rasa khawatir ia menanya, bagaimana luka saudara? Ia sudah datang ke tempat Hei Sim Kong Chu, siap untuk mengobatinya, tetapi Hei Sim Kong Chu ketawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Harap saudara K.O. tidak khawatirkan diriku. Luka yang sedikit masih dapat aku menahannya, sambil berkata, tangannya merogoh ke dalam saku, dan mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisikan obat bentuk pil yang berwarna merah, yang terus dimasukkan ke dalam mulut, lalu duduk mengatur pernafasannya. Setelah itu ia berkata kepada K.O. Sanjie. Sepasang muda-mudi tadi adalah orang-orangnya dari lembah merpati. Lekaslah saudara K.O. kejar. Setelah cukup beristirahat, nanti akan segera pergi menyusul. K.O. Sanjie merasa tidak enak hati, ia sangat menghawatirkan kesehatan kawannya. Hei Sim Kong Chu sibuk sendiri melihat kawannya tidak bergerak dan mengejar, maka lantas ia berkata, waktu tidak dapat kembali. Harap saudara lekas mengejar mereka. Sampai di sini, barulah K.O. Sanjie lekas-lekas bertindak, mengejar ke jurusan menuruti arah perginya muda-mudi tadi. Biarpun ia dapat berlari dan bertindak dengan cepat, di daerah pegunungan yang panjangnya ratusan li, untuk mengejar kedua muda-mudi tadi susahnya sama juga dengan mencari jarum di dasar laut. Setelah mengejar seharian penuh dan masih juga tidak dapat menemukan mereka, perutnya pun merasa lapar, maka segera ia lari ke sebuah kota yang terlihat di depannya. Begitu memasuki kota yang pertama, tindakannya ialah mencari rumah makan. Baru saja ia bertindak masuk ke sebuah rumah makan, terdengar suara tertawanya seorang yang amat nyering. Saudara kecil, kenapa kau juga datang kemari? Mari duduk bersama aku. Ternyata orang itu yang berbicara adalah sastrawan panpin, dia sedang mengganyang makanannya seorang diri. Dengan tidak malu-malu lagi, K.O. Sanjie duduk di sebelah orang itu, bersama-sama makan dan minum. Si sastrawan panpin sudah memanggil pelayan rumah makan dan minta tambah hidangan. Ia sendiri dengan memegang gelasnya, tertawa, melihat kawan kecil di sampingnya. Setelah melihat K.O. Sanjie sudah kenyang makan, barulah ia berkata, Saudara kecil ini datang kemari ada urusan apa? K.O. Sanjie memesut mulutnya yang berlepotan minyak, dan dengan termonyong-monyong ia berkata, Aku sedang mencari orang dari lembah merpati. Mereka telah menculik onci hucu. Mendengar keterangan itu, bukan main kagetnya panpin. Apa betul? Letak lembah merpati sangat dirahasiakan, tetapi di kalangan keng ou, tidak dapat nama jelek. Biarpun telah terjadi beberapa muda-mudi yang masuk ke dalam lembah dengan tidak ada kabar beritanya lagi, tetapi semuanya mereka pergi itu dengan rela hati, belum pernah terdengar ada orang yang memaksa memasukinya. K.O. Sanjie mengeluarkan potongan kain yang berwarna merah, di mana terdapat tulisan di atas sepotong kertas berwarna merah dadu yang dilekatkan di atas meja. Sambil memandang panpin ia berkata, lihatlah ini. Sambil memperlihatkan kain dan kertas bertulisan itu ia lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarga si kakek nelayan. Melihat panpin agak tidak percaya, dia berkata pula, di daerah pegunungan Hoaigiok, di perbatasan Anhui dan Ceki yang aku telah bertemu dengan dua orang yang katanya datang dari lembah merpati. Tetapi, sayang mereka dapat meloloskan diri. Si sastrawan yang mendengarkan keterangan itu semua, menjadi kemekmek di tempatnya. Ia lupa bahwa cawannya masih berada di dalam genggamannya. Pikiran sedang dipusatkan pada rentetan kejadian-kejadian yang diceritakan oleh kawan ciliknya dan lantas dihubungkan dengan semua kejadian-kejadian yang berkenaan dengan lembah merpati. Pemimpin dari lembah merpati, entah dewa ataukah manusia, mengapa begitu misterius? Dalam tahun-tahun terakhir ini belum pernah ada seorang pun yang dapat melihat wajah pemimpin itu, sampai-sampai di mana letaknya lembah merpati, juga tidak ada seorang pun yang mengetahui. Beberapa orang tua dari rimba persilatan, banyak yang menaruh curiga pada beberapa anak muda yang ingin pergi ke sana, tetapi sampai sekarang pun, masih belum ada seorang pun yang mampu memecahkannya. Jika dianggap satu golongan yang tidak juyur, belum pernah ada kabar tentang kejadiannya. Disebut satu golongan baik-baik, juga tidak dapat, karena setiap pemuda yang masuk ke situ sudah pasti tidak akan kembali. K.O. Sanjie memandang ke arah Panpin, tidak terdengar suara komentar, lalu menanyakannya pula, Locian Poe, di manakah letaknya lembah merpati itu? Apakah sudah mengetahui? Dengan menjeleng-gelengkan kepala, Panpin menjawab, Jangan kata aku, si sastrawan miskin. Semua orang dari rimba persilatan belum tentu ada seorang pun yang mengetahui di mana letak tempat itu. K.O. Sanjie menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu harus bagaimana baiknya ia bertanya. Terburu-buru pun tidak akan ada guna, Panpin berkata. Berusahalah dengan sabar, setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan pula perkataannya. Bukan karena aku si sastrawan miskin memandang rendah padamu. Umpama betul pada suatu waktu, kau berhasil menemukan lembah merpati, tidak boleh kau berbuat gegabah. Menurut pengalamanku, dari lembah itu, ada tiga macam yang terkenal, yaitu abad-abatan, ilmu pukulan dan ilmu mengentengi tubuh. Kepandayan anak muda mereka tentu berkepandayan tinggi, apalagi kepandayan pemimpinnya sukar sekali dibayangkan. Biasanya penggunaan obat-obatannya tidak dapat dipisahkan dengan yang beracun. Tidak mudah dijaga oleh sebarang orang. Maka kau harus berlaku hati-hati, menjaga segala kemungkinan. Tetapi perkataan-perkataan dari si sastrawan itu tidak masuk dalam telinga K.O. Sanjie. Ini bukan karena sifatnya yang sombong. Ia sibuk sendiri, mengingat tidak ada orang yang mengetahui, di mana letaknya lembah merpati. Sejenak berkenalan dan berpisahan dengan si kakek nelayan yang jenaka, keadaan yang menyedihkan dari si nenek yang terbunuh, hucu yang sedang marah-marah manja. Satu persatu kejadian-kejadian itu merupakan kenangan yang tak mudah dilupakan. Bukan menerasa sedih hatinya. Suatu keluarga yang tenang dan tentram, serta penuh kerukunan, karena disebabkan adanya dia seorang, mereka telah mengalami kejadian yang menyedihkan. Jika diusut dari asal mulanya, dialah yang menyebabkan terjadinya kejadian menyedihkan itu. Mendadak, telinganya seperti menangkap suara tangisan yang sesenggukan seolah-olah suara ratapan, adik san, adik san, mengapa kau tidak menolongku? Dia lompat bangun, dia marah, tetapi dia harus duduk kembali dengan lesu. Kegusaran dan kekhawatiran tidak ada fadahnya. Tidak ada seorangpun yang mengetahui, di mana letaknya lembah merpati. Juga tidak ada seorangpun yang mengetahui, siapa orangnya yang mendiami lembah itu. Si sastrawan Panpin menatap K.O. Sanjie sejenak, menghela nafas panjang. Ia sudah melewatkan sebagian besar dari hidupnya dalam kalangan sungai Telaga. Terhadap urusan yang bagaimana besar pun, hanya diganda tertawa saja. Tetapi tidak disangka, hari ini ia telah mendapatkan kesukaran dari seng saudara kecil yang belum lama berkenalan. Setelah berpikir sebentar, ia berkata pula, Terhadap urusan ini, kiranya aku harus turut campur tangan juga. Mari aku ajak kau ke suatu tempat, mengadu peruntungan, tetapi tidak sembarang orang dapat sampai ke tempat ini. Salah sedikit saja, habislah jiwa kita di sana. Pada waktu itu, kalau harus menerobos gunung berduri atau melewati minyak mendidih di atas kuali, pasti akan dilakukan oleh K.O. Sanjiye, apalagi hanya pergi ke suatu tempat saja. Maka dengan senang, sambil berlompat-lompatan, ia berkata, Kemana? Mari segera kita pergi. Sabar, duduklah dulu Pan Pin menggoyang-goyangkan tangan. Dengarkan dulu penuturanku. Orang hanya mengetahui pukulan dari lembah merpati yang istimewa, tetapi sama sekali tidak mengetahui, bahwa pukulan itu adalah campuran dari pukulan yang istimewa dari kalangan Kang O, Sungai Telaga. Yang satu adalah Hian O'aye Chiang dari Perguruan Mudan yang lainnya ialah Wiyemo Chiang dari Kepulauan Hesim. Dua macam pukulan keras dan lunak yang digabungkan itu menjadi satu ilmu pukulan yang sudah tidak ada tarannya lagi di dalam dunia Kang O. Tetapi mengapa mereka dapat mempelajari kedua macam ilmu pukulan itu, masih belum ada seorang pun yang mengetahui, maka dari itu, sekarang aku akan mengajak kau ke Pulau Hesim untuk menanyakan keterangan dari Hu Hesim Kun. Biarpun mempunyai kepandaian tinggi, tetapi adatnya Hu Hesim Kun ini sangat aneh sekali. Pada waktu itu, jika terjadi suatu apa, kau jangan sembarang membawa adatmu. K.O. Sanjie manggut-manggutkan kepalanya, dia berjanji akan mengikuti petunjuk sastrawan tersebut. Demikianlah, mereka lalu pergi ke Pulau Hesim yang dikelilingi oleh air lembek, yang tidak dapat menahan barang yang bagaimana ringampun juga. Siapa tahu, karena salah mengerti, hampir saja menyebabkan kedua jiwa tua dan muda ini hilang lenyap di telan air itu. 04.08 2 Ilmu Pukulan Tertinggi Pulau Hesim terletak di tengah lautan Cheng Hei, dikelilingi dan dikitari oleh air lembek yang tidak mempunyai daya tahan sama sekali. Tidak pernah ada kapal atau perahu yang lewat melalui permukaan laut tersebut. Hu Hei Sin Kun, setelah berhasil mempelajari ilmunya dan turun dari gunung es, dia telah memilih Pulau Yang Sepi ini menjadi tempat kediamannya. Bersama dengan adik angkatnya yang bernama Lok Sui Chian Leong mereka membangun pulau tersebut. Usahanya berhasil telah membuat Pulau Yang Sepi menjadi suatu tempat yang menarik hati. Si sastrawan Pan Pin bersama dengan K.O. Sanjie, setelah berjalan siang hari malam, tidak sampai setengah bulan kemudian, mereka sudah sampai di pinggir laut. Mereka hanya melihat seperti sungai yang sepi, tidak ada sebuah perahu pun berlayar di sana. Di dalam rimba persilatan, Pan Pin pernah bertemu dengan Hu Hei Sin Kun beberapa kali, tetapi belum pernah datang ke Pulau Tempat Kediamannya, dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana harus mendaratnya. Hatinya timbul curiga. Bagaimanakah caranya orang keluar masuk Pulau Hei Sin ini? Mereka berdua mundar-mandir di tepi laut sampai beberapa kali. Dia ambilnya setangkai batang pohon yang terdapat di pinggir laut itu, lalu dilemparkan ke arah laut. Pelung, segera setelah terdengar bunyi itu, lantas terlihat suatu lingkaran di permukaan laut. Seperti sebuah batu saja agaknya, tangkai pohon tadi lantas tenggelam ke dasar laut. Si sastrawan Pan Pin melihat kejadian yang mengherankan itu, dia menggoyang-goyangkan kepalanya. Bagaimana tanya K.O. Sanjie yang menjadi tidak sabaran. Tiba-tiba Pan Pin menggoyang-goyangkan tangannya, berkata pada si pemuda, Dengarlah. Ada orang sedang mendatangi. K.O. Sanjie juga sudah mengetahui, beberapa kuda sedang mendatangi ke arah mereka, semakin lama, derapan kaki kuda semakin dekat saja, dan sebentar kemudian, kuda-kuda sudah sampai di depan mereka. Oh berbareng mereka mengeluarkan seruan kaget. Ternyata yang mendatangi itu adalah keempat pengiring Heisim Kongcu. Dengan cepat K.O. Sanjie menghampiri mereka dan menyapa. Hei, dapatkah kalian mengajak kami ke pulau Heisim? Keempat pengiring Heisim Kongcu saling pandang, tentu saja dengan perasaan heran, mereka tidak menjawab pertanyaan K.O. Sanjie, mereka balik bertanya. Kemana Kongcu kami? K.O. Sanjie dengan sembarangan berkata, Orang yang demikian besar, masa takut hilang? Mungkin juga telah kembali ke pulau. Keempat pengiring itu berkumpul menjadi satu. Setelah berunding sejenak, salah satu dari antaranya maju ke muka. Sambil bersenyum ia memberi hormat pada si sastrawan dan berkata, Pulau Heisim jarang mendapat kunjungan, dan ada urusan apakah tuon-tuon datang mengunjungi pulau kami. Setelah membalas hormat, Panpin lantas berkata, Orang memberikan julukan padaku sastrawan Panpin, adalah kenalan lama dari majikanmu, Hu Heisim kun. Dengan mengajak saudara kecil ini, aku masih mempunyai sedikit urusan yang mau dirundingkan dengan majikan kalian. Orang-orangnya Hu Heisim kun setelah berpikir sebentar, lalu berkata, Jika kenalan lama dari majikan, silahkan ikut kami. Dengan membalikan badan, mereka sudah membawa Panpin berdua ke suatu tempat yang sepi di tepi laut itu. Secari kertas yang ditulis lalu diikatkan ke kakinya seekor burung yang dibawa mereka, lalu dilepaskan. Seng burung sudah lantas terbang ke udara, menuju Pulau Heisim. Mereka duduk, menanti di situ kira-kira satu jam lamanya. Tidak lama kemudian dari jauh terlihat sebuah perahu yang terbuat dari kulit sapi yang melembung. Dengan pesat perahu kulit sapi itu datang ke arah mereka. K.O. Sanjie tidak dapat menahan keheranannya, maka lantas berkata, Bukankah air laut ini tidak mempunyai daya tahan sama sekali? Mengapa perahu dapat berlayar di atasnya? Salah seorang dari orang-orangnya Hu Heisim kun dengan tertawa berkata, Memang betul air laut di sini tidak mempunyai daya tahan sama sekali, tetapi tidak seluruhnya demikian. Di beberapa bagian, ada juga yang mempunyai daya tahan yang dapat dilalui oleh perahu, hanya saja tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Dengan perahu itu, setelah sampai di Pulau Heisim, di tepinya sudah terlihat beberapa orang yang datang menyambut mereka. Hu Heisim kun dan Lok Sui Qianlong yang berdiri paling depan, setelah mengawasi si sastrawan Pan Pin, sambil ketawa berkakakan Hu Heisim kun berkata, Angin apa yang dapat membawa seorang dewa datang ke tempat yang sepi? Pan Pin juga tertawa berkakakan. Jika tidak mempunyai urusan, tidak berani aku sembarangan datang mengganggu kemari. Aku si sastrawan miskin datang kemari, ada suatu urusan penting yang mau meminta petunjuk dari Sien Kun. Silahkan masuk. Kita beromong-omong di dalam saja, kata Hu Heisim kun ketawa. Mendadak matanya melihat di antara empat orang pengiring Heisim Kong Cu, tidak terlihat metu hidungnya seng anak, maka mukanya berubah menjadi pucat. Dengan suara keras dan kasar ia membentak. Bagaimana urusan di telaga Po-O-Kyang? Mengapa Kong Cu tidak datang bersama kalian? Hu Heisim kun menginginkan nyali ikan emas untuk melatih semacam kepandayan yang akan digunakan untuk menghadapi musuh tangguhnya. Sudah 30 tahun lamanya ia menyembunyikan diri di Pulau Heisim, dengan maksud menghindarkan diri dari musuhnya. Itu pula sebabnya, mengapa ia menghendaki nyali ikan emas? Ia sudah cukup mempunyai pengetahuan, hanya nyali ikan emas ini yang dapat menambah kekuatan tenaganya dan dapat digunakan untuk melawan musuh tangguh itu. Keempat pengiring Heisim Kong Cu melompat ke tepi, segera membungkukan badan, memberi hormat dan berbareng mereka berkata, Sebenarnya, ikan emas telah dapat dilukai oleh Kong Cu. Sewaktu kita semua mengurung untuk menangkapnya, mendadak datang tuan kecil ini yang menotok Hiat Su, sembari berkata demikian, tangannya menunjuk ke arah K.O. Sanji Ye, tetapi tidak berkata apa-apa. Terdengar pula keempat pengiring Heisim Kong Cu melanjutkan penuturannya. Kemudian Kong Cu berkenalan, dan mengikat tali persahabatan. Pada hari berikutnya, Chuan kecil ini menyatakan maksudnya hendak pergi ke lembah merpati dan Kong Cu pun telah mengikutinya, tanpa tidak menunggang kuda, menyuruh kami balik terlebih dahulu. Entah bagaimana, sekarang Kong Cu tidak kembali bersama Chuan kecil ini. Mukanya Hu Hei Sin Kun menjadi biru, tertawa dingin ia berkata kepada K.O. Sanji Ye. Katakan, sesudah itu, anakku pergi kemana? K.O. Sanji Ye mempunyai adat keras, sebenarnya dia sudah menjadi marah, melihat sikap Hu Hei Sin Kun yang memperlakukan galak terhadap dirinya, tetapi memikir persahabatannya dengan Hei Sin Kong Cu, terpaksa ia mengalah kepada Hu Hei Sin Kun, dia ayahnya Kong Cu itu. Dengan membungkukan badannya ia menjawab. Bu Ampua dan anak Ciam Pu'e berkenalan di pegunungan Hoaigiok di daerah perbatasan Anhui dan Ceki yang pernah bersama-sama lawan dua orang dari lembah merpati. Tetapi anak Ciam Pu'e terkena serangan tangan Bu Ampua E, dengan tidak disengaja, sehingga dua orang dari lembah merpati tadi dapat melarikan diri. Setelah anak Ciam Pu'e beristirahat di sana sebentar, dan Bu Ampua mengejar kedua orang tadi, kemudian tidak bertemu dengan dia lagi. Hu Hei Sin Kun tertawa dingin dan berkata, Orang pulau Hei Sin hendak mengambil nyali ikan emas, ada hubungan apa dengan kau? Sehingga kau berani turut campur tangan, menghalang-halanginya dan lagi pula bersama-sama melawan musuh. Siapa yang bisa percaya, kau kesalahan pukul memukul kawan sendiri? Setelah berkata demikian, selangkah demi selangkah Hu Hei Sin Kun mendekati kau Osanji Ye, kemudian dengan suara nyaring ia berkata pula, Di sini jangan kau harap dapat membohongi orang. Sebenarnya siapa yang menyuruh kau berbuat begitu? Lekas katakan terus terang padaku. Si sastrawan Pan Pin segera memisahkan kedua orang itu dan berkata, Harap Sin Kun jangan salah paham. Urusan dapat menjadi terang perlahan-lahan, tetapi Hu Hei Sin Kun dengan sikapnya dingin bertanya, Bagaimana hubunganmu dengan bocah ini? Kenal baru, atau kenal lama? Biarpun belum lama berkenalan, jawab Pan Pin. Tetapi, dengan perguruannya aku mempunyai perhubungan yang sangat terat. Hu Hei Sin Kun mengibaskan lengan bajunya. Jikalau demikian, harap kau jangan turut campur tangan, katanya. Sampai di sini kau Osanji Ye sudah tidak dapat menahan hawa amarahnya. Dengan suara yang tidak kalah kerasnya ia berkata, Bagaimana kejadian yang sebenarnya boleh menunggu sampai anakmu pulang, tentu akan menjadi jelas sendiri. Kau orang tua begini galak, hendak menakuti siapa? Hu Hei Sin Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anak yang bernyali besar kemudian ia mengangkat tangannya, dengan perlahan tangannya itu didorong ke depan. Dengan cepat si sastrawan Pan Pin menyelak. Sin Kun, sabar. Jangan dan badannya pun sudah melesat ke muka, menghalang-halanginya, tapi K.O. Sanji Ye sudah maju menyambuti serangan lawan. Ia mencoba untuk menahan dengan kekerasan.